Ikutlah denganku, aku dapat merekonstruksi tubuh emasmu dan memulihkan tubuh kekalmu. Melihat kedua raja hantu itu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Hem. Setelah Wang Chen selesai berbicara, kedua raja hantu itu menghentikan langkah mereka dan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Rekonstruksi tubuh emasmu dan pulihkan tubuh abadimu. Kata-kata ini seperti bom yang meledak di benak beberapa dari mereka. Saat ini, mereka tergerak. Siapa yang mau dipenjara di lorong gelap selamanya dan menjadi roh jahat. Jika mereka bisa mendapat kesempatan untuk dilahirkan kembali, niscaya itu akan menjadi hasil terbaik bagi mereka. Namun, setelah dipindahkan, raja hantu laki-laki bernama King Feng memandang Wang Chen. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk merekonstruksi tubuh emas kita? Matanya menjadi serius dan dingin. Jika Wang Chen berani berbohong kepada mereka dan membangkitkan hasrat mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Wang Chen. Kami bukan lagi roh dari jiwa dewa. Jika kita adalah roh, tentu tidak sulit untuk merekonstruksi tubuh emas kita. Tapi sekarang, kita telah menjadi roh jahat. Kita telah menjadi roh jahat dan jatuh ke neraka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk dilahirkan kembali. Hantu perempuan di samping juga tidak bisa menahan nafas. Roh jahat. Wang Chen menganggup mendengar kata-kata keduanya. Memang, sekarang, dua raja hantu di depannya berbeda dari Lin San saat itu. Masih ada perbedaan mendasar antara roh dan roh jahat. Namun, Wang Chen tidak terlalu peduli. Sejak dia mengatakan itu, dia pasti punya rencana yang sangat mudah. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Air suanming, batu giok ilahi batu hujan, giok surga, kayu kiankun. Wang Chen bergumam. Mendesis. Kata-kata Wang Chen langsung membuat King Feng dan hantu wanita di depannya melebarkan mata. Apa, nak, kamu, sebenarnya punya kayu kiankun dan giok surga. Keduanya terkejut saat ini. Air suanming dan Hellstone Divine Jade, dua hal ini jarang terjadi. Tapi bagaimana mungkin King Feng tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah matahari murni yang maha kuasa di masa lalu. Air suanming dan giok ilahi jiwa es adalah bahan terbaik bagi jiwa dewa untuk merekonstruksi tubuh emas. Dengan dua benda ini, jiwa ilahi seseorang dapat merekonstruksi tubuh emas. Namun, itu tidak banyak berpengaruh pada King Feng dan hantu perempuan. Karena mereka adalah roh jahat. Rekonstruksi tubuh emas oleh roh jahat adalah prestasi yang menantang surga. Saya membutuhkan lebih banyak harta. Di antara mereka, giok surgawi dan kayu dunia tidak diragukan lagi adalah dua harta berharga ini. Giok surga dapat memadatkan jiwa ilahi. Bagi seorang seniman bela diri, ini merupakan keuntungan besar. Itu bisa melawan setan hati dan menjernihkan pikiran seseorang. Bagi roh jahat, itu bisa membersihkan dosa dan menyucikan jiwa mereka. Dengan cara ini, roh jahat dapat berevolusi menjadi jiwa dewa. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan para hantu untuk merekonstruksi tubuh emas mereka. Namun, giok surga terlalu berharga. Bahkan para ahli dari 6.000 tahun yang lalu akan kesulitan mendapatkannya. Barang ini hanya dapat ditemui dan tidak dapat dicari. Itu sangat jarang terjadi. Dia tidak menyangka uang Chen memilikinya. Dan kayu kian kun, ini adalah bahan terbaik untuk membuat senjata energi unsur dan senjata dewa. Namun, bagi roh jahat, untuk merekonstruksi tubuh emas mereka, giok surga, air suan ming, dan giok ilahi jiwa es saja tidak cukup. Mereka juga membutuhkan world wood. World wood mengandung vitalitas yang tak terbatas. Vitalitas ini mampu mengeluarkan aura kematian bagi mereka. Jika keempat hal ini digabungkan, mereka akan memiliki modal untuk merekonstruksi tubuh emasnya. Untuk pertama kalinya dalam 6.000 tahun, King Feng tergerak. Dia memandang uang Chen di depannya, matanya bersinar. Namun wajahnya tampak menjadi lebih garang. Nak, kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Melihat wang Chen, King Feng berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu benar-benar memiliki empat hal ini? Hantu perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk terlahir kembali? Ya, saya bersedia. Wang Chen menganggup dan berkata dengan tegas. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Ini benar-benar takdir yang membodohi orang. Jika itu adalah orang biasa, salah satu dari empat hal ini akan sangat berharga. Namun, wang Chen kebetulan memilikinya. Istana Malam Ungu Wang Chen memikirkan dunia rahasia sekte paling misterius di perbatasan utara. Istana Malam Ungu, Istana Malam Ungu Dia telah memperoleh empat hal ini di Istana Malam Ungu. Di antara mereka, Diok Ilahi Air dan Jiwa Esuan Ming telah memungkinkan Lin San dan Ling Yu merekonstruksi tubuh emas mereka. Sekarang, mereka berguna lagi. Adapun diok surga dan kayu dunia, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, masih sulit untuk menggunakannya. Paling tidak, dia perlu melangkah ke level bulan hitam untuk dapat memurnikan kedua harta karun ini. Sekarang, mereka juga bisa digunakan. Jika ini bukan takdir, lalu apa ini? Benar-benar. Konfirmasi Wang Chen membuat hantu pria dan wanita itu heboh. Namun, keberadaan empat hal ini hanya berarti ada peluang untuk merekonstruksi tubuh emas. Setelah beberapa saat kegembiraan, hantu perempuan itu menghela nafas lagi. Untuk merekonstruksi tubuh emas, empat hal tersebut masih belum cukup menjamin kesuksesan. Bagaimana jika aku menambahkan pil bunga ilahi? Wang Chen tiba-tiba berkata. Desis. Mereka dengan giat menghirup udara dingin lagi. Hantu perempuan dan King Feng sama-sama melebarkan mata. Mereka bahkan berteriak tanpa sadar, Pil bunga ilahi. Apakah Anda berbicara tentang pil yang dimurnikan dari bunga ilahi yang legendaris? Keduanya tiba-tiba bergegas ke depan Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Bunga ilahi dapat menghidupkan kembali orang mati, melawan jalan surga, dan bereinkarnasi. Jika mereka memiliki benda ini, mereka pasti bisa terlahir kembali. Lebih dari 6.000 tahun. Selama lebih dari 6.000 tahun, mereka terjebak di tempat ini, terjebak dalam formasi ini. Mereka bahkan kehilangan harapan dan mati rasa. Siapa yang mengira mereka akan melihat harapan sekarang? Terlebih lagi, harapan ini sekarang ada di depan mereka. Bagaimana mungkin keduanya tidak bersemangat? Nak, kamu, siapa kamu? Setelah kegembiraan, King Feng tiba-tiba menjadi tenang. Dia mundur beberapa langkah, menatap Wang Chen dengan dingin, dan bertanya. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Diok surga, diok ilahi jiwa es, air suanming, dan kayu dunia. Keempat hal ini sudah sulit didapat. Sulit dipercaya bahwa dia memiliki semuanya. Dan sekarang, dia benar-benar mendapatkan bunga ilahi yang legendaris. Ini, membuat mereka curiga. Aku, garis darah bela diri ilahi dari benua langit yang mendalam. Melihat mereka berdua, mata Wang Chen berbinar dan dia tiba-tiba berkata. Ledakan. Pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba meledak dengan auranya sendiri. Saat aura Wang Chen meletus, aura mengerikan menyebar. Menghadapi kedua raja hantu ini, Wang Chen tidak berniat menyembunyikannya. Meskipun kedua raja hantu ini sangat kuat, jika mereka memiliki pikiran jahat dan membunuhnya, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Namun, dia sama sekali tidak takut. Di satu sisi, dengan 10 ribu token hantu di tangan, ini membuat Wang Chen penuh percaya diri. Token 10 ribu hantu berspesialisasi dalam menahan roh jahat. Setidaknya, itu bisa menyelamatkan nyawa Wang Chen. Di sisi lain, jelas ada formasi untuk membatasi roh jahat. Kalau tidak, dengan kekuatan dua ahli tingkat matahari murni yang telah berubah menjadi raja hantu, bagaimana bagian ini bisa menjebak mereka selama lebih dari 6 ribu tahun. Ini benar-benar mustahil. Selama Wang Chen menggunakan penindasan 10 ribu token hantu untuk segera meninggalkan formasi ini, dia akan aman dan sehat. Hal ini membuat Wang Chen merasa nyaman untuk mengungkapkan identitas garis keturunannya. Tentu saja, yang lebih penting, itu juga karena penilaian Wang Chen terhadap identitas keduanya. Setidaknya, keduanya jelas bukan orang jahat ketika mereka masih hidup. Hal itu terlihat dari penampilan mereka hari ini. Jika mereka orang jahat, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih bisa menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Daripada membiarkan Wang Chen pergi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen memutuskan untuk mengungkapkan identitas garis keturunannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, garis keturunan, kamu, kamu, kamu benar-benar garis keturunan dewa sejati dari keluarga bela diri ilahisan. Aura ini membuat ekspresi King Feng berubah lagi. Dia menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Adapun hantu perempuan, matanya bersinar, dan cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin rumit. Garis keturunan dewa sejati, hantu perempuan tidak bisa menahan perasaan emosional saat ini. Keluarga tertinggi itu, jika itu mereka, tidak mengherankan. 10.000 tahun yang lalu, keluarga Zan dari garis keturunan dewa sejati adalah keluarga teratas, juru bicara Tuhan. Meskipun keluarga Zan sudah mulai menurun karena menurunnya bakat 6.000 tahun yang lalu. Namun, hal itu tidak bisa menutupi kejayaan dan status mereka. Garis keturunan dewa sejati setingkat kaisar. King Feng menarik nafas dalam-dalam dan terdiam. Mengapa Anda ingin membantu kami membangun kembali tubuh emas kami? Apa yang Anda ingin kami lakukan untuk Anda? Setelah beberapa saat, King Feng memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mengapa pria di depannya menghabiskan begitu banyak bahan berharga untuk membantu mereka membangun kembali tubuh emas mereka? Ini adalah sebuah pertanyaan. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam, mencoba mencari tahu sesuatu. Hantu perempuan itu juga memandang Wang Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Dalam waktu kurang dari setahun, dunia akan berubah drastis. Anda membantu saya. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ini adalah tujuan Wang Chen. Sekarang dunia sedang berubah, situasinya tidak dapat diubah. Ketika kekuatannya meningkat, ketika tingkat kontaknya meningkat, Wang Chen merasa bahwa dunia ini sangat besar dan ada banyak orang yang berkuasa. Sekarang, Wang Chen mendapat bantuan dari Lin San dan Ling Yu. Juga, ada nirwana yang tidak diketahui. Tarian fantasi Phoenix Maiden yang kuat. Tapi ini tidak cukup. Di dunia persaingan yang hebat, di dunia kekacauan besar, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Keluarga Wang saat ini terlihat kuat, namun kenyataannya, fondasi mereka terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan enam keluarga besar yang telah ada selama jutaan tahun. Dan keluarga-keluarga dengan konstitusi khusus. Dan Gunung Sainte yang tak terduga. Seberapa besar kekuatan tersembunyi yang dimiliki tempat-tempat ini. Dan empat tempat suci. King Tian Chou berkata bahwa apa yang dilihat Wang Chen sekarang hanyalah bayangan yang mengambang di atas air. Dan berapa banyak aliran deras yang mengalir di kedalaman air. Wang Chen tidak tahu. Bahkan battle armor dan kekuatan tersembunyi keluarga Teng sangat menakutkan. Bagaimana Wang Chen bisa yakin? Lebih penting lagi, itu adalah tekanan dari dunia iblis dan benua bulan merah. Ada banyak orang berkuasa di benua bulan merah. Sadow Kuiksan dan yang lainnya sudah sangat menakutkan. Bagaimana dengan alam iblis? Ada banyak orang berkuasa. Generasi muda memiliki banyak orang yang berkuasa. Ghe Hao dan yang lainnya adalah yang terbaik. Ada banyak orang kuat tingkat bulan mistik. Keluarga Wang, yang terombang ambing dalam badai seperti itu, sebenarnya rapuh. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa hancur total. Untuk menghadapi situasi seperti itu, selain bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, Wang Chen membutuhkan lebih banyak bantuan. Misalnya saja dua raja hantu di depannya. Orang-orang kuat tingkat matahari murni, bahkan sebagai roh jahat, masih kuat. Jika mereka dapat membangun kembali tubuh emasnya, mereka akan kehilangan banyak energi selama 6.000 tahun. Tetapi dengan keberadaan alam tersebut, cepat atau lambat mereka akan dapat memulihkan kekuatan mereka yang kuat. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari dua orang berkuasa ini, keluarga Wang akan memiliki peluang lebih besar dalam badai ini. 1572 Dunia akan berubah. Mungkinkah? Ekspresi King Feng dan hantu wanita berubah drastis begitu Wang Chen menyelesaikan kata-katanya. Tubuh King Feng bergetar dan dia dengan cepat mendatangi Wang Chen. Dunia akan berubah. Apakah ini penyatuan tiga alam? Wajah King Feng sedikit gugup. Penyatuan tiga alam. Wang Chen juga tercengang saat mendengar ini. Penyatuan tiga alam. Mungkinkah benua bulan merah, alam iblis, dan benua Tian Suan akan bergabung? Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah menjadi sangat serius dalam sekejap. Jika memang demikian, dunia akan benar-benar kacau balau. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti King Tian Chou tidak yakin bisa selamat dari kekacauan ini. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi saat ini, sepertinya ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Penyatuan tiga alam. Saya tidak tahu, tapi dunia akan berubah. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Penyatuan tiga alam. Itu seharusnya benar. Ekspresi King Feng serius saat dia menghela nafas. Tian Yue, bagaimana menurutmu? King Feng bertanya pada hantu perempuan pada saat yang sama. Tian Yue adalah nama hantu perempuan ketika dia masih hidup. Seharusnya begitu. Tampaknya alam iblis belum menyerah. Hal yang sama berlaku untuk benua bulan merah. Tian Yue menganggup dan menghela nafas. Baiklah nak, kamu boleh pergi sekarang. Saat berikutnya, King Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Chen. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen berubah dan alisnya menyatu erat. Sudah lebih dari enam ribu tahun. Apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak dapat bekerja untuk Anda. King Feng berkata dengan dingin. Meskipun rekonstruksi tubuh emas merupakan godaan yang sangat bagus. Namun, King Feng memilih untuk menolak tawaran Wang Chen. Setelah rekonstruksi tubuh emas, dia harus bekerja untuk Wang Chen. Ini sama saja dengan memenjarakan jiwa dan kehidupan seseorang. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara dia dan tinggal di sini sekarang? Itu hanya pergantian kandang, mungkin kandang yang lebih besar. King Feng adalah seorang ahli. Dia dulunya adalah ahli matahari murni. Jiwanya, harga dirinya, tidak mengizinkannya melakukan itu. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di bawah atap orang lain. Paling tidak, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membatasinya atau memintanya melakukan apapun. Kata-kata King Feng mengejutkan Wang Chen, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Senior, jangan khawatir. Saya telah memahami maksud dari kurungan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menandatangani kontrak jiwa atau kontrak darah apapun. Saya hanya butuh janji dari senior. Terlebih lagi, jika saya merekonstruksi tubuh emas, saya pasti tidak akan membatasi kebebasan senior. Tidak peduli seberapa hebat musuhnya, senior akan mampu melambung. Saya hanya punya satu permintaan, jika keluarga atau sekte saya berada dalam masalah selama badai kekacauan ini, saya berharap senior dapat memberikan bantuan. Jika benua langit yang mendalam kita berada dalam bahaya selama kekacauan ini, saya akan membutuhkan bantuan senior. Sedangkan sisanya, saya pasti tidak akan merepotkan senior. Bagaimana kalau senior menjadi tetua kehormatan klan saya? Setelah mengetahui apa yang dikhawatirkan King Feng, Wang Chen menjadi tenang. Dia tidak akan meminta King Feng melakukan terlalu banyak hal. Bagaimanapun, alasan mengapa Wang Chen ingin membantu King Feng dan Qian Yue membangun kembali tubuh emas mereka adalah untuk melindungi keluarga Wang dan sekolah Xing Chen selama badai kekacauan. Sedangkan sisanya, Wang Chen tidak mau memintanya. Karena dia sangat jelas bahwa ahli seperti itu tidak akan dibatasi oleh satu orang. Dengan baik. Kata-kata Wang Chen membuat King Feng dan Qian Yue saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka permintaannya hanya sebatas itu. Ini, mengejutkan mereka berdua. Saat berikutnya, keduanya terdiam. Setelah sekian lama, di bawah penantian Wang Chen, King Feng akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, saya setuju. King Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Namun, Qian Yue dan aku telah menjadi roh jahat selama lebih dari 6.000 tahun, dan kekuatan kami telah sangat berkurang. Jika kita ingin mendapatkan kembali kekuatan awal kita, itu akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. King Feng berkata dengan suara rendah. Saya bisa menyediakan semua sumber daya yang saya bisa. Wang Chen berjanji. Baiklah, sudah diputuskan. Qian Yue dan aku akan menjadi tetua kehormatan keluargamu. Jika keluarga atau sekte Anda dalam bahaya, kami akan membantu. Jika benua Tian Suan berada dalam situasi putus asa, kami tidak akan ragu untuk membantu. King Feng akhirnya setuju. Bagaimanapun, kondisi Wang Chen terlalu menggoda. Jika mereka bisa mendapatkan kebebasan dan kehidupan, bagaimana mereka bisa rela menjadi roh jahat di sini selamanya? Itu bagus. Kapan kamu ingin merekonstruksi tubuh emasmu? Melihat King Feng akhirnya setuju, Wang Chen bertanya dengan sedikit gembira. Hal ini tidak boleh ditunda. Iya, masalah ini tidak mendesak. Qian Yue dan aku akan memasukkan 10.000 token hantumu untuk menyahatkan jiwa kami terlebih dahulu. Kita telah membuang terlalu banyak energi spiritual dalam 6.000 tahun terakhir. Jangka waktu ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian, pada malam bulan Purnama, kami akan mulai merekonstruksi tubuh emas kami. King Feng berkata dengan suara rendah. Sekarang kamu berada di alam iblis dan kamu telah menyempurnakan 10.000 token hantu, King Feng dan aku dapat melindungi hidupmu. Dalam 3 bulan ini, jika anda dalam bahaya, saya dapat membantu anda sekali. Qian Yue menambahkan. Ini adalah hadiah ekstra untuk Wang Chen. Alam iblis penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak bisa dianggap ahli. Qian Yue dan King Feng telah diam selama lebih dari 6.000 tahun, tetapi prestis semereka hilang. Jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengaktifkan domain roh jahat dan token 10.000 hantu, tidak akan sulit untuk melindungi Wang Chen sekalipun. Bagus, hahaha, kalau begitu, sepakat. Kata-kata Qian Yue membuat Wang Chen semakin bersemangat. Tiga bulan, satu syarat. Dalam sebulan, dia akan memasuki rumah Dewa Iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di Istana Dewa Iblis. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari keduanya. Wang Chen sangat percaya diri. Nak, Qian Yue dan aku akan masuk dulu. Mungkin kamu bisa melihat ruang rahasia di belakang. Hantu tua itu meninggalkan sesuatu. Ini mungkin bisa membantu Anda. Setelah masalah ini diselesaikan, King Feng memandang Wang Chen dan berkata, Astaga! Pada saat berikutnya, dia dan Qian Yue berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju token 10.000 hantu. Bas! Saat dua raja hantu yang kuat memasuki 10.000 token hantu, token 10.000 hantu bersinar terang dan mengeluarkan suara mendengung lembut. Token 10.000 hantu tampaknya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Ruang rahasia di belakang. Melihat keduanya menghilang, Wang Chen menghela nafas lega dan melihat ke dalam lorong. Itu seharusnya ruang rahasianya, kan? Kata-kata terakhir King Feng menarik minat Wang Chen. Apa yang bisa disembunyikan di ruang rahasia? Dengan sedikit rasa ingin tahu ini, Wang Chen perlahan berjalan menuju ruang rahasia. Dia maju sekitar beberapa ratus meter. Sepanjang perjalanan, Wang Chen tidak menemui ancaman besar apapun. Mungkin, di dalam gua ini, ancaman terbesarnya adalah susunan hantu jahat dari sebelumnya. Puluhan ribu roh jahat dan jiwa ahli matahari murni menjaga tempat ini. Bahkan ahli bulan mistik biasa pun akan kesulitan untuk menembus susunan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak ada bahaya yang lebih besar di belakang. Setelah beberapa ratus meter, area di depan Wang Chen tiba-tiba terbuka. Ini adalah ruang terbuka, ruang yang sangat besar. Di depannya ada ruang rahasia dengan pintu batu yang tertutup rapat. Itu seharusnya adalah ruang rahasia yang disebutkan King Feng. Namun, Wang Chen tidak terburu-buru maju. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke ruang terbuka ini. Dengan sangat cepat, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan arus deras dan derasnya. Ditambah dengan persepsi Wang Chen saat ini tentang hukum surgawi, dia merasa ada tanda-tanda distorsi ruang di ruang terbuka yang lebarnya sekitar 50 hingga 60 meter ini. Ini berarti ada susunan yang sangat kuat yang tersembunyi di ruang terbuka ini. Jika seseorang tidak berhati-hati dan terburu-buru bergerak maju, kemungkinan besar mereka akan terseret ke dalam ruang yang kacau dan bahkan memicu susunan yang kuat. Ini adalah perlindungan terakhir gua ini. Melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening, arrai. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Jiwa ilahinya telah dilepaskan sepenuhnya. Wang Chen menggunakan jiwa ilahinya untuk menjelajahi segala sesuatu di ruang ini. Jadi begitu. Setelah sekitar satu atau dua jam, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ayo pergi. Kemudian, Wang Chen mendengus dingin dan menjauh. Roh surgawi dan iblis bumi, inilah misteri ruang terbuka ini. Dia tidak menyangka ada ahli susunan seperti itu di antara para iblis. Jika Wang Chen tidak berkunjung ke kota surga, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi ini. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Roh surgawi dan iblis duniawi, 36 roh surgawi, 72 iblis duniawi. Bukankah ini jalan yang dilalui Wang Chen di kota surga? Sekarang, itu muncul lagi di sini. Jika seseorang tidak memahami misterinya dan bergerak maju secara acak, dia tidak hanya tidak akan bisa mendekati ruang rahasia, tetapi dia bahkan mungkin memasuki ruang dan waktu lain. Selain itu, hal ini akan menyebabkan badai luar angkasa dan turbulensi ruang waktu. Buk, buk, buk. Menggunakan gerak kaki posisi bintang roh surgawi, sosok Wang Chen tidak menentu. Satu langkah, dua langkah. Dibandingkan sebelumnya, kali ini Wang Chen jauh lebih santai. Saat itu, ketika dia menggunakan gerakan kaki iblis bumi roh surgawi, Wang Chen benar-benar merasa lelah. Tapi sekarang, dengan bantuan tubuh bintang sembilan tingkat bintang puncak, tekanannya telah sangat berkurang. Buk, buk, buk. Suara langkah kaki terdengar jelas dan sangat mengejutkan. Wang Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Setelah menyelesaikan 36 teknik langkah roh surgawi dalam sekejap mata, Wang Chen melangkah ke 72 bintang iblis duniawi. Bergerak ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur. Wang Chen sangat metodis. Akhirnya, setelah keluar dari 72 bintang iblis duniawi, Wang Chen menghela nafas. Saat ini, dia sudah berada di depan pintu batu. Membuka. Energi Yuan sejati keluar dari tubuhnya. Wang Chen tiba-tiba mendorong pintu batu itu dengan kedua tangannya. Retak, retak, retak. Kekuatan jutaan kilogram meledak. Pintu batu yang berat itu mulai bergerak dengan kekuatan seperti itu. Suara gerindera yang rendah dan tajam terdengar. Pintu batu itu perlahan didorong ke samping oleh Wang Chen. Sedikit demi sedikit. 1573. Bagian dalam gua itu gelap dan suram. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun di segel. Saat dibuka, aura pembusukan memenuhi udara. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena baunya. Kamar Giok Misterius. Saat berikutnya, ketika dia melihat ke dalam ruangan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamar Giok Misterius. Pada saat ini, yang muncul di depan Wang Chen adalah kamar Giok Misterius. Ini adalah ruang budidaya yang terbuat dari Suan Jade. Giok Misterius memiliki efek memadatkan energi spiritual langit dan bumi. Di dalam ruangan, terlihat jelas bahwa energi spiritual sangat melimpah. Dia tidak menyangka ahli klan iblis akan menghabiskan begitu banyak Giok Misterius yang berharga untuk membangun ruang budidaya seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Wang Chen perlahan berjalan menuju ruang rahasia, yang tidak terlihat terlalu besar. Bagian dalam ruangan itu lembab. Ada platform budidaya Giok Misterius sederhana dan Meja Bundar yang terbuat dari Giok Misterius. Perabotannya sederhana, namun tampak mulia dan elegan. Orang yang bisa menghabiskan begitu banyak uang pastilah bukan klan iblis biasa. Hmm. Segera, beberapa hal di Meja Bundar menarik perhatian dan rasa ingin tahu Wang Chen. Bukankah saat ini ada dua gulungan kuno di Meja Bundar? Mungkinkah ini yang disebutkan King Feng? Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengambil dua gulungan kuno itu. Iblis Surgawi Vientin. Gulungan Bintang Ilahi. Empat kata tertulis di masing-masing dua gulungan kuno. Meskipun telah terakumulasi selama ribuan tahun, kata-kata ini tidak kabur sama sekali. Secara khusus, kedua gulungan ini sangat berat, sehingga Wang Chen dapat dengan mudah menilai bahwa kedua gulungan ini luar biasa. Sambil memegang dua gulungan di tangannya, Wang Chen tidak buru-buru mempelajarinya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Selain dua gulungan ini, sepertinya tidak ada apapun di ruang rahasia ini. Sepertinya hanya ini yang kumiliki. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Dia perlahan duduk di kursi dekat meja dan membuka gulungan pertama, Setan Vientin. Langit dan bumi Vientin, Iblis Surgawi adalah rajanya. Setiap makhluk hidup memiliki Iblis Batiniyah. Kemanapun Iblis Surgawi lewat, tidak ada kehidupan yang tersisa. Saat dia membuka gulungan itu, Wang Chen terkejut dengan kata-kata yang tertulis di atasnya. Kata-kata yang berani dan tanpa hiasan sepertinya mengandung kekuatan dan dominasi yang tak terbatas. Keyakinan seperti itu bahkan lebih mengejutkan. Iblis Surgawi, mungkinkah mantra Setan Langit legendaris yang dapat mengendalikan roh jahat seseorang? Kemudian, dia melanjutkan membaca. Ketika dia selesai membaca gulungan itu, Wang Chen tersentak dan berseru kaget. Mantra Setan Langit adalah keberadaan legendaris yang sebanding dengan sembilan kata rahasia. Dikatakan bahwa itu adalah metode budidaya yang diciptakan oleh Raja Iblis Kuno. Jika dia bisa menguasainya, dia akan mampu mengendalikan Iblis Batiniyah semua makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memiliki Iblis Batiniyah. Di mana Iblis Surgawi lewat, Iblis Hati menari dengan liar. Mantra Setan Langit bisa dibayangkan. Dibandingkan ilusi apapun, dia jauh lebih menakutkan. Wang Chen mengerutkan alisnya dengan erat. Melihat gulungan metode budidaya mental Iblis Surgawi di tangannya, wajahnya sangat serius. Iblis Surgawi Vientin, kemungkinan besar ini adalah Mantra Setan Langit. Wang Chen bergumam. Kemudian, hatinya dipenuhi dengan semangat. Jika dia bisa mengolah Mantra Setan Langit, dengan wilayah enam jalan, bukankah kekuatannya akan berlipat ganda? Ini bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan hati-hati memasukkan gulungan Vientin Heavenly Demon ke dalam ruang penyimpanannya. Kemudian, Wang Chen melihat Star God Scroll. Semua bintang di langit berada di bawah kendaliku. Dunia tanpa noda berada di bawah kendaliku. Itu juga merupakan mantra enam belas kata. Itu masih sangat mendominasi dan luar biasa. Semua bintang di langit memiliki energi spiritual. Kekuatan bintang sangat mendominasi. Semua bintang di langit berada di bawah kendaliku. Siapa yang bisa menandingi dunia tanpa noda? Isi gulungan dewa bintang membuat pupil mata Wang Chen mengerut. Karena ini adalah buku rahasia yang memandu cara menggunakan kekuatan bintang. Wang Chen mengolah tubuh bintang dan dapat mengendalikan kekuatan bintang. Namun, penggunaan kekuatan bintang oleh Wang Chen masih terlalu rendah. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan bintang untuk memperkuat tubuhnya dan memulihkan tubuh intan. Selain itu, apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah mengintegrasikan kekuatan bintang ke dalam kekuatan batin sejatinya dan kemudian membuat kekuatan gerakannya lebih mendominasi. Namun, dia masih jauh dari mencapai level itu. Sekarang, Star God Scroll tidak diragukan lagi merupakan hujan yang tepat waktu bagi Wang Chen. Itu bisa secara instan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Hahaha, aku tidak menyangka mendapat banyak keuntungan di sini. Setelah membaca Star God Scroll, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Ini hanyalah sebuah kesempatan, sebuah peluang besar. Apakah itu gulungan dewa bintang atau iblis surga Wivientin? Itu pasti hal-hal yang dapat sangat membantu Wang Chen. Kali ini, meskipun hanya ada dua gulungan di gua tempat tinggal ini, bagi Wang Chen, itu sebanding dengan jutaan sumber daya dan buku rahasia yang tak ada habisnya. N, gua tempat tinggal ini tidak buruk. Kebetulan dia bisa berkultivasi di sini. Tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu saya. Saya juga bisa menembus level Mystic Moon. Setelah beberapa saat, Wang Chen meletakkan Star God Scroll dan bergumam. Begitu dia mengatakan itu, matanya bersinar. Raja Kalajengking, aku serahkan ini padamu. Saya akan mulai berkultivasi. Wang Chen memanggil Raja Kalajengking dan berkata. N. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia menutup ruang rahasia dan duduk bersila di platform budidaya. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku. Masuki level bulan mistik dan kembangkan gulungan Dewa Bintang. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Saat berikutnya, dia segera menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dengan bantuan ruang rahasia mistik Jade, kecepatan Wang Chen menyerap energi spiritual jauh lebih cepat sekarang. Dibandingkan dengan dunia luar, kecepatan kultivasi di sini setidaknya mendekati dua kali lipat kecepatannya, bukan? Tempat seperti itu benar-benar pilihan pertama untuk bercocok tanam. Swash 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 swash. Di bawah kolam, di ruang rahasia, Wang Chen sudah mulai berkultivasi. Di hutan luar, kali ini, tim yang sedikit lelah akhirnya sampai ke tepi kolam setelah mencari sepanjang jalan. Jejaknya sudah hilang sama sekali. Brengsek. Di tepi kolam, serigala dari kelompok hukuman Dewa mendengus dengan ekspresi jelek. Dia menatap ke langit. Ini sudah waktu yang ditentukan. Dua hari telah berlalu, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Chen. Pertama kali, dia menemukan tempat persembunyian Wang Chen, tapi sayangnya, Wang Chen tertinggal satu langkah di depan. Sekarang, dia datang lagi tanpa petunjuk apapun, tapi sayangnya, setelah sampai di sisi kolam, dia benar-benar kehilangan semua jejak. Hal ini membuat Wolf sangat tertekan. Kapan dia pernah menemui hal seperti itu? Huff. Waktunya sudah habis, hukuman Tuhan. Sepertinya orang-orangmu tidak bisa diandalkan. Berdiri di tepi kolam dan melihat ekspresi Wolf yang tak berdaya, Kiao hanya bisa mendengus dingin. Saat hukuman Tuhan mengambil tindakan, dia bahkan mengambil resiko dengan membawa 300 tentara elit. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Hal ini membuat mereka merasakan kekalahan yang mendalam, diikuti oleh kemarahan. Hukuman Tuhan mengecewakannya sekali lagi. Kata-kata Kiao membuat wajah lelaki tua itu menegang. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dialah yang menjanjikan waktu. Namun, siapa sangka Wang Chen begitu licik hingga belum ditemukan? Serigala, bagaimana situasinya? Orang tua itu hanya bisa bertanya pada Wolf dengan suara yang dalam. Tidak ada apa-apa. Tidak ada petunjuk di sini. Serigala berkata dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Orang tua itu mengerutkan kening. Bahkan Serigala pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa kuat Wang Chen ini? Mungkinkah dia bisa naik ke langit atau menyelam ke dalam air? Di bawah air? Oh ya, mungkinkah dia? Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya. Dia melihat ke kolam di depannya. Selama Wolf sedang mencari seseorang, mustahil untuk tidak meninggalkan beberapa petunjuk. Sekarang Wolf tidak dapat menemukan petunjuk apapun, satu-satunya penjelasan adalah Wang Chen telah melarikan diri ke dalam kolam. Tidak. Saya menggunakan divine sense saya untuk memeriksanya, tetapi tidak ada jejak Wang Chen di dalam air. Serigala berkata dengan suara yang dalam. Biarkan aku mencoba. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Dia berjalan ke tepi kolam dengan enggan. Pada saat berikutnya, divine sense-nya meletus. Rasa ilahi yang kuat menyelimuti seluruh kolam saat dia menyelidiki dasar kolam. Air, hujan, rumput, batu. Segala sesuatu di dasar kolam seperti gambaran yang jelas, terus-menerus muncul di benak lelaki tua itu. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Di sampingnya, Kiao juga melepaskan jiwa ilahi untuk mencari area tersebut. Setelah setengah hari, mereka berdua akhirnya menarik jiwa mereka. Jejak kekecewaan melintas di wajah mereka. Kolam ini kedalamannya seratus kaki, sulit untuk mencari secara menyeluruh. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada apa-apa untuk saat ini. Kiao mendengus dingin. Berpencar dan lanjutkan pencarian. Tuan muda Kiao, Anda dan saya akan menjaga sisi ini selama tiga hari. Jika kita tidak menemukan apapun dalam tiga hari, Wang Chen pasti tidak ada di dalam air. Orang tua itu berkata pada Kiao. Mereka masih memiliki secercah harapan terakhir. Saat suara lelaki tua itu turun, kelompok itu sekali lagi berpencar dan mencari ke segala arah. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, di kedalaman kolam, Wang Chen telah memasuki kondisi kultivasi. Energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya, terus beredar di tubuhnya. Dengan setiap sirkulasi, kekuatan Wang Chen terus pulih dan berkonsolidasi. 1574 Bajingan, kamu masih belum menemukannya. Tiga hari kemudian, di tepi kolam kecil, Kiao bertanya dengan marah sambil memandangi tentara elit yang kelelahan dan serigala yang muram. Tiga hari lagi telah berlalu. Namun, dia tidak menemukan apapun dalam tiga hari terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam sekejap mata, lima atau enam hari telah berlalu. Wang Chen menghilang di depan mereka selama lima atau enam hari, dan dia mungkin bersembunyi di hutan ini. Namun, mereka tidak dapat menemukannya, dan itulah hal yang paling menyedihkan. Pil bulan misterius Kiao tidak tahu apakah pil bulan misterius telah disempurnakan oleh Wang Chen. Inilah yang membuatnya merasa paling marah. Mereka telah menjaga kolam kecil itu selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, mereka bahkan tidak melihat bayangan, apalagi Wang Chen. Jika Wang Chen ada di dalam kolam, dia akan keluar untuk mengambil napas selama tiga hari. Bahkan prajurit bulan mistik yang kuat pun akan kesulitan melakukan ini, apalagi Wang Chen. Oleh karena itu, Kiao menolak dugaan tersebut. Memikirkan keberadaan Wang Chen dan keberadaan pil bulan misterius, mata Kiao menjadi merah. Tuan Mudaki, sepertinya Wang Chen telah melarikan diri dari hutan ini. Selain Kiao, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, Hukuman ilahi, aku sangat kecewa padamu. Kata-kata lelaki tua itu semakin menyulut kemarahan di hati Kiao. Dia menatap dingin pada lelaki tua itu dan mendengus. Ayo kembali. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Kiao memimpin 300 tentara elit kembali ke kota Changlong. Mereka telah keluar selama beberapa hari. Ini adalah 300 tentara elit. Tidak mungkin tidak ada yang mengetahui hal ini. Jika gubernur prefektur meneruskan masalah ini, akan sulit baginya untuk menanganinya. Sekarang, dia hanya bisa menyerah pada Wang Chen. Adapun pil bulan misterius. Meskipun dia sangat tidak mau, apalagi yang bisa dilakukan Kiao. Kilatan dingin melintas di mata lelaki tua itu saat dia melihat Kiao pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi, hukuman ilahi adalah organisasi pembunuh terbesar di negara Jinapi. Kapan mereka begitu patuh? Jika bukan karena identitas dan status Kiao masih berguna, mengapa lelaki tua itu menyambutnya dengan senyuman? Pil bulan yang mendalam. Huh, bukankah itu hanya pil bulan yang mendalam? Kami akan memberimu hukuman ilahi kami. Orang tua itu merenung sejenak dan mendengus dingin. Dengan kekuatan hukuman ilahi, tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan pil bulan misterius. Hal utama adalah hadiah yang bisa diperoleh setelah mengeluarkan pil bulan misterius. Tidak diragukan lagi, jika rencananya berhasil, Kiao pasti bisa memberikan lebih banyak hadiah. Ayo kembali. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mendengus ke arah Wolf dan beberapa anggota hukuman Tuhan di sampingnya. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di sekitar tepi kolam. Tidak lama setelah semua orang pergi, ada gerakan di bawah kolam. Lapisan riak menyebar dan sesosok tubuh muncul di tepi kolam. Melihat ke arah menghilangnya kerumunan itu, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya, hukuman ilahi. Kiao, Huff. Sambil mendengus dingin, dia menoleh dan melihat sekeliling, tidak ada bahaya lagi sekarang. Kultivasi sen tidak akan diganggu lagi. Orang yang muncul saat ini secara mengejutkan adalah Raja Kalajengking. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Raja Kalajengking berbalik dan kembali ke dasar kolam. Wang Chen masih berkultivasi. Terlebih lagi, kali ini, dia akan menerobos ke alam bulan mistik. Jika tidak ada kecelakaan, dia juga akan mengolah Vientin Sura dan gulungan Dewa Bintang. Untuk jangka waktu yang lama, Raja Kalajengking perlu melindunginya. Kembali ke dasar kolam, dia memasuki lorong. Pada saat ini, Raja Kalajengking seperti Dewa Iblis, duduk bersilah di lorong. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Benua langit yang mendalam, keluarga Wang. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Saat ini, keluarga Wang dapat dianggap telah memperoleh pijakan yang kokoh di benua langit yang mendalam. Saat kam pelatihan keluarga Wang terus membina darah baru, dan dengan dukungan kuat dari sekolah Singchen, Wang Chen menjadi lebih makmur dari hari ke hari. Sun Yifan, Zilan, KR, Siang Kiankan, Zhang Hu, Beruang Hitam, Wan Zhe, Yang Sa, dan lainnya telah lama menjadi kekuatan inti keluarga Wang. Terutama di bawah kepemimpinan Siang Kiankan dan Sun Yifan, keluarga Wang telah mengalihkan hampir seluruh fokus mereka ke benua langit yang mendalam. Meskipun dibandingkan dengan enam keluarga besar, fondasi keluarga Wang berusia ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Namun, berkat upaya Siang Kiankan dan Sun Yifan, bisnis keluarga Wang berkembang pesat. Keluarga Wang yang sedang naik daun telah lama menjadi keluarga kelas satu. Terlebih lagi, dengan bantuan pembangkit tenaga listrik seperti Lin Zhan, nama keluarga Wang mengguncang sembilan provinsi. Namun seiring dengan perkembangan pesat, keluarga Wang juga mengalami sedikit kesulitan. Sebelum tahun baru, krisis besar mulai muncul di keluarga Wang. Salah satu dari enam keluarga besar, keluarga Teng, sudah mulai mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Teng Biao, orang yang melarikan diri dari kota surga, kembali ke sembilan provinsi dan mulai berkultivasi. Setelah lukanya sembuh total, dia mulai membalas dendam terhadap keluarga Wang. Mengikuti di belakang keluarga Teng, keluarga Zhan, yang selama ini mengincar keluarga Wang, juga mulai mengambil tindakan. Karena lengah, keluarga Wang menderita kerugian. Meskipun keluarga Zudiam-diam membantu, keluarga Wang masih dirugikan. Bagaimanapun, keluarga Teng dan keluarga Zhan adalah dua keluarga teratas. Adapun Lingyu dari sekolah Singchen, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hal ini menyulitkan keluarga Wang untuk menghadapinya. Hah, ha, ha. Di aula besar keluarga Wang, pada saat ini, Betel Biar Mutaka berlari masuk, tubuhnya berlumuran darah. Sialan, keluarga Teng. Itu keluarga Teng. Dan keluarga Zhan. Aku bahkan tidak tahu kapan mereka muncul di sini. Mutaka terengah-engah saat berbicara dengan Siang Kiankan, Sun Yifan, dan yang lainnya. Nada suaranya jelas terlihat cemas. Sejak Wang Chen pergi beberapa tahun lalu, keluarga Wang telah kehilangan terlalu banyak ahli. Wang Chen, Wang Yan, Lei Ming, Para ahli kuat ini semuanya telah memasuki api penyucian, menyebabkan kekuatan keluarga Wang sangat menderita. Sekarang, menghadapi serangan kedua keluarga ini, jika bukan karena bantuan sekolah Singchen dan keluarga Zhu, jika bukan karena keluarga Bai dan keluarga Ryu yang menahan mereka, keluarga Wang pasti sudah lama menjadi korban. Hancur. Selama periode ini, bisnis kami juga mengalami pukulan besar. Siang Kiankan mengertakan gigi dan mendengus. Semua bisnis kami yang berada dalam lingkup pengaruh keluarga Teng dan keluarga San telah dicabut. Saat dia berbicara, mata Siang Kiankan menjadi lebih merah. Wang adalah kehidupan Siang Kiankan. Sekarang, karena banyak bisnisnya yang terpukul, kerugian keluarga Wang bisa dibayangkan. Yang lebih tercelah adalah beberapa keluarga kecil dan pasukan telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menelan bisnis keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Siang Kiankan. Perbatasan utara juga mulai gelisah. Sun Yifan yang selama ini diam, menambahkan. Sepertinya keluarga Teng dan keluarga San ingin mencabut kita. Zilan, yang berdiri di samping, menghela nafas pelan. Kalimat ini bisa dianggap sebagai kesimpulan akhir. Kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Secara keseluruhan, situasi saat ini dapat diringkas dalam satu kalimat. Keluarga Wang berada dalam situasi genting dan berbahaya. Mereka berada dalam bahaya. Sialan, aku akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Zhang Hu dan Hei Xiong meraung marah saat mendengar ini. Kedua keluarga ini sudah bertindak terlalu jauh. Yangsa dan Wanze akan segera kembali. Saya harap mereka bisa tiba tepat waktu untuk pertempuran ini. Pertarungan hari ini adalah garis pertahanan terakhir kita. Ketika anak itu Wang Chen pergi, dia menyerahkan keluarganya kepada kami. Kita harus mempertahankannya. Siang Kiankan berkata dengan suara rendah. Ini adalah tanggung jawab dan janji. Bertarung. Dengan apa kita bertarung? Yangsa dan Wanze telah melangkah ke alam Sein Marsial. Mereka bahkan telah mencapai alam Sein Marsial tingkat tinggi. Bahkan jika mereka mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini, mereka hanya akan menjadi kaisar Marsial Rilem. Bagaimana dengan kita yang tersisa? Zhang Hu, kamu hanya alam bela diri leluhur agung tingkat tinggi, kan? Dan Hei Xiong, bagaimana denganmu? Sudahkah Anda mencapai alam Sein Marsial? Terus. Zilan, K.R. Sun Yifan, kalian bertiga hampir mencapai alam Sein Marsial, kan? Tapi kamu masih terlalu lemah. Sekalipun kita semua bersatu, apa yang bisa kita lakukan? Keluarga Zhu telah mengirimkan dua alam kaisar bela diri dan satu alam bela diri dewa untuk membantu secara diam-diam. Xing Chen juga telah mengirimkan tiga alam Sein Marsial dan tiga alam kaisar bela diri. Terus. Keluarga Teng telah mengirimkan dua alam bela diri dewa dan keluarga Zhan telah mengirimkan alam bela diri dewa. Bagaimana kita akan bertahan melawan ketiganya? Mendengar raungan marah Zhang Hu dan Hei Xiong, siang kian kan mengerutkan kening dan mendengus. Ada juga Wang Lin. Dia adalah bibi kepala keluarga. Dia mencapai alam kaisar bela diri tahun lalu. Hei Xiong berkata dengan suara rendah. Di depan siang kian kan, Hei Xiong tidak marah. Selain Wang Chen, orang yang memiliki otoritas paling besar di keluarga Wang adalah Wang Lin, Zilan, siang kian kan, dan Sun Yifan. Wang Lin pada dasarnya tidak peduli tentang apapun. Tinggal Zilan, siang kian kan, dan Sun Yifan. Zilan biasanya bertanggung jawab atas urusan keluarga, sedangkan Sun Yifan bertanggung jawab atas perbatasan utara. Siang kian kan memiliki otoritas paling besar. Bisakah Hei Xiong menolaknya? Tanpa siang kian kan, keluarga Wang tidak akan berkembang sampai tahap ini. Satu alam kaisar bela diri. Masih terlalu sedikit. Kita membutuhkan alam bela diri Tuhan. Aku ingin tahu di mana nenek moyang sekolah Singchen, senior Lin Yu, sekarang. Siang kian kan menghela nafas. Kali ini, bahkan dia merasa agak tidak berdaya. Dalam konfrontasi langsung, fondasi keluarga Wang masih terlalu lemah. Meskipun keluarga Wang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan dukungan sumber daya yang sangat besar dan sekte bintang, keluarga Wang telah menghasilkan banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka memiliki alam kaisar bela diri, alam bela diri Suci, alam bela diri Zong, dan alam kaisar bela diri. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan enam keluarga besar, itu sudah cukup untuk menjadikan keluarga Wang salah satu keluarga teratas. Namun, masih belum ada alam bela diri Tuhan. Ini berarti keluarga Wang ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi keluarga papan atas. Ini adalah kesenjangan terbesar antara mereka dan enam keluarga besar. Berengsek. Mendengar perkataan siang kian kan, Sun Yifan mengumpat. Bagaimana kabar keluarga Teng dan keluarga San? Berapa banyak orang di sana? Sun Yifan bertanya dengan suara rendah. Tiga alam bela diri dewa, sepuluh alam bela diri kaisar, dan tiga puluh alam bela diri suci. Saat ini, alam bela diri dewa keluarga Zu dan alam bela diri kaisar untuk sementara memblokir mereka di luar kota. Keluarga Ryu dan keluarga Bai juga telah mengirim beberapa kaisar marsial rilem untuk menahan mereka. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup. Mutaka menghela nafas. Di luar kota. Mendengar ini, siang kian kan menyipitkan matanya. Dia mengetukkan tangannya ke meja secara berirama. Zilan, KR, Sun Yifan, kalian pergi dulu. Bawalah para elit generasi muda dan pergi. Kembali ke perbatasan utara atau langsung ke sekolah Singchen. Jika tidak, pergilah ke keluarga Zu. Kalian semua, kami akan pergi ke gerbang kota. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, siang kian kan berkata dengan suara rendah. 1575. Apa? Mendengar pengaturan siang kian kan, mata semua orang membelalak. Terutama Sun Yifan dan Zilan, mereka memandang siang kian kan dengan tidak percaya. Mustahil. Zilan langsung menolak permintaan siang kian kan. Tentu saja dia tahu apa tujuan siang kian kan. Meminta mereka pergi sekarang berarti siang kian kan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Keluarga Teng dan Zan akan dimusnahkan. Itulah mengapa siang kian kan meminta Zilan, KR, dan Sun Yifan untuk membawa beberapa orang yang berpotensi dan melarikan diri. Selama mereka melarikan diri, keluarga uang tidak akan dimusnahkan. Bahkan jika keluarga Teng dan Zan dimusnahkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Selama fondasinya masih ada, masih ada harapan. Tapi bagaimana Zilan bisa menyetujui permintaan seperti itu? Biarkan siang kian kan dan yang lainnya mati. Dia tidak bisa melakukan itu. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Siang kian kan, kamu pikir kamu ini siapa? Seorang pahlawan. Huff, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal bersama semuanya. Jika tidak, kita akan pergi bersama. KR juga mencibir mulut kecilnya dan mendengus. Dia memahami niat baik siang kian kan. Tapi bagaimana dia bisa menerimanya? KR selalu menjadi orang yang jujur. Dia tidak licik, tapi dia memiliki persahabatan yang mutlak. Beberapa dari mereka semua telah keluar dari Sekte Bintang. Mereka mengikuti Wang Chen ke Sin City. Bahaya macam apa yang belum mereka lihat? Di Sin City, mereka tidak punya tempat untuk berdiri. Dari daerah kumu, mereka bangkit selangkah demi selangkah, menghadapi bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka menjadi keluarga terbesar di Sin City. Kemudian, mereka berkembang ke kota Laut Hitam, perbatasan utara, dan sekarang, Benua Tengah. Ini bukanlah perjalanan yang mulus. Mereka menghadapi bahaya kepunahan dan kematian. Namun mereka tetap bertahan, karena mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Meminta mereka pergi pada saat yang paling berbahaya. KR tidak bisa melakukan itu. Aku seorang pahlawan. Tapi sekarang, keluarga Wang berada di bawah manajemen saya. Jangan lupa apa yang dikatakan Wang Chen sebelum dia pergi. Saya berhak memutuskan apapun tentang keluarga Wang. KR, jika kamu tidak patuh, tinggalkan keluarga Wang. Mendengar kata-kata KR, Siang Kiankan mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, Siang Kiankan memandang KR dan Zilan dengan tatapan sedingin es. Untuk pertama kalinya, dia sangat serius. Ini adalah pertama kalinya Siang Kiankan berbicara dengan nada yang begitu berat. Mendengar perkataannya, mata KR memerah, dan lapisan kabut memenuhi matanya. Tinggalkan keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang bukanlah keluarga KR yang sebenarnya. Namun, dia sudah lama menganggap keluarga Wang sebagai keluarga aslinya. Demi keluarga Wang, KR telah menyerahkan kehidupan mewahnya di Beijing. Demi keluarga Wang, mereka telah melalui kesulitan dan bahaya. Tapi sekarang... Tidak, Siang Kiankan, jangan melangkah terlalu jauh. KR berteriak. Enyahlah. Siang Kiankan berteriak kesal. Dalam sekejap mata, suasana di dalam ruangan seakan membeku. Semua orang memandang Siang Kiankan dan KR terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. KR benar, tidak ada seorang pun yang ingin pergi saat ini, karena persahabatan, karena iman. Tapi bagaimana dengan Siang Kiankan? Kata-katanya juga benar. Dia melakukan ini demi keluarga Wang, demi masa depan. Alasan memberi tahu mereka bahwa KR dan Zilan harus pergi saat ini. Ayo pergi. Akhirnya, dalam suasana yang begitu berat, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka yang tidak mematuhi Siang Kiankan akan dikeluarkan dari keluarga Wang. Nada suara Sun Yifan terdengar berat. Dua pilar keluarga Wang berbicara pada saat bersamaan. Anda. Mata KR berkaca-kaca. Dia membuka mulutnya, terlihat marah, tidak berdaya, dan akhirnya terdiam. Zilan, Sun Yifan, aku serahkan masalah ini padamu. Ingat, selama masih ada harapan, masih ada masa depan. Siang Kiankan menatap Zilan dan Sun Yifan dalam-dalam lalu berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia menghela nafas dan berkata, Kalian boleh pergi. Bawa Bibi Wang Lin bersamamu. Dia bisa melindungimu. Siang Kiankan membuat keputusan akhir. Saat suaranya turun, suasananya menjadi sangat berat. Pergi. Akhirnya, Zilan dan Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berkata secara bersamaan. Krisis kali ini berbeda dengan masa lalu. Dalam krisis kali ini, musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Bahkan jika senior Ling Yu datang, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, senior Ling Yu tidak ada di sini sekarang. Kemudian, harapannya semakin berkurang. Begitu dia selesai berbicara, Zilan dan Sun Yifan segera membawa KR keluar pintu. Mereka akan mengambil 30 anggota keluarga Wang yang paling potensial. Mereka akan menggunakan kecepatan tercepat untuk pergi ke sekolah Xingchen atau keluarga Zhu. Adapun perbatasan utara, mereka tidak akan kembali. Tidak aman di sana sekarang. Melihat ke belakang ketiga orang itu, semua orang di ruangan itu terdiam. Sudah waktunya untuk berdarah. Ketika ketiga orang itu menghilang dari pandangannya, Xiang Qiankan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang yang tersisa, nadanya sangat berat. Hei hei, aku tidak takut mati. Saya telah melihat segala macam badai. Dengan pengalaman beberapa tahun ini, hidup saya sangat berharga. Zhang Hu tertawa keras. Hei hei. Dot aku juga, menjilati bibirnya. Hei Siong menunjukkan sedikit kegilaan. Sudah lama sekali aku tidak melakukan tindakan sebesar ini. Persetan dengan keluarga Teng, persetan dengan keluarga San. Saya membunuh satu untuk mencapai titik impas, membunuh dua untuk mendapat untung. Aku berusaha sekuat tenaga. Apa pentingnya membunuh orang? Bukankah kamu sudah membunuh banyak orang dalam beberapa tahun ini? Battle Bear Taka juga mencibir. Kumpulkan semuanya, gerbang kota, berangkat. Mendengar kata-kata mereka, Xiang Qiankan mengungkapkan sedikit senyuman. Senyum yang tenang, dia berteriak dengan suara yang dalam. Benar sekali, dalam beberapa tahun ini, hidupnya sangat berharga. Saat itu, di kedalaman perbatasan utara, meskipun dia adalah keluarga bangsawan kerajaan Tian Feng, lalu kenapa? Bagi Xiang Qiankan, dia bahkan tidak berani berpikir bahwa suatu hari nanti, dia akan muncul di benua tengah, tempat yang dipenuhi para ahli dan penuh dengan kesucian. Ia bahkan tidak berani membayangkan bisa mendirikan yayasan di sini. Terlebih lagi, fondasi ini sebenarnya telah mencapai ketinggian seperti itu. Itu sudah sepadan, jadi bagaimana jika dia meninggal sekarang? Keluarga Teng, keluarga San, mereka akan membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Bahkan jika keluarga uangku dimusnahkan, aku akan membuatmu menderita. Menyipitkan matanya, Xiang Qiankan bergumam dengan dingin. Melihat semua orang telah pergi, Xiang Qiankan melihat ke layar di belakangnya. Keluar. Xiang Qiankan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, udara beriak dan seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Xiang Qiankan. Ini adalah kekuatan rahasia yang telah dilatih dengan susah payah oleh Xiang Qiankan beberapa tahun ini. Itu berada di bawah kendali langsungnya. Selain dia, tidak ada yang tahu. Pak. Berlutut di depan Xiang Qiankan, pria bertopeng berpakaian hitam itu menyambutnya dengan hormat. Berikan perintah, semua bisnis kita yang ada, serang semua bisnis keluarga Teng dan keluarga San. Berapapun harga yang harus kita bayar, saya ingin bisnis mereka lumpuh. Jejak kegilaan muncul di mata Xiang Qiankan. Penghancuran keluarga uang, mungkin hari ini akan dimusnahkan. Namun, bisnis keluarga uang tidak akan musnah dalam waktu singkat. Keluarga Teng, keluarga San. Bahkan jika keluarga uang dimusnahkan, Xiang Qiankan akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Xiang Qiankan yakin bahwa dia dapat memutus sebagian besar jalur kehidupan ekonomi kedua keluarga ini. Di medan pertempuran, Xiang Qiankan mengaku kalah dalam hal kekuatan. Namun, dalam dunia bisnis, dia tidak pernah takut. Jika bisnis keluarga Teng dan keluarga San lumpuh, keluarga Teng dan keluarga San tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kerugian akibat lumpuhnya usaha mereka akan menyebabkan keluarga Teng dan keluarga San terjerumus ke dalam situasi yang sulit. Beritahu semua anggota tim kegelapan untuk melakukan pembunuhan. Saya ingin keluarga Teng dan orang-orang yang bertanggung jawab atas semua bisnis keluarga San masuk neraka sebelum fajar besok. Xiang Qiankan melanjutkan. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Iya. Mendengar kata-kata Xiang Qiankan, pria berpakaian hitam itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya sangat tegas. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya perlahan menjadi kabur dan menghilang di depan Xiang Qiankan. Tim gelap, hehe, saya telah melatih Anda selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak sumber daya. Sudah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan nilai Anda. Setelah pria itu pergi, Xiang Qiankan tersenyum dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke luar aula. Mungkin tirai pertempuran telah ditutup. Di luar aula, ketika Xiang Qiankan tiba, beruang hitam dan yang lainnya sudah berkumpul. 400 anggota keluarga Wang di daratan tengah semuanya telah berkumpul. Orang-orang ini adalah kekuatan inti keluarga Wang. Yang paling lemah di antara mereka adalah di Imperial Martial Realm. Tim ini sudah bisa dibilang menakutkan. Namun, hari ini, mereka ditakdirkan untuk jatuh ke dalam genangan darah. Apakah kamu takut mati? Berdiri di depan orang banyak, Xiang Qiankan mengamati orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan dingin. Kami bersama keluarga. Sekelompok orang berteriak pada saat bersamaan. Nada suara mereka sangat tegas. Di antara mereka, sebagian besar dipindahkan dari perbatasan utara. Mereka semua dilatih oleh keluarga mereka sendiri. Mereka memiliki kesetiaan mutlak. Sisanya dipilih dengan cermat oleh Xiang Qiankan dan yang lainnya. Mereka menjalani pemeriksaan ketat sebelum diseleksi menjadi keluarga. Tidak ada keraguan mengenai orang-orang ini. Kini, pada momen paling krusial, tekad mereka membuktikan segalanya. Melihat pemandangan ini, Xiang Qiankan menganggup puas. Tidak takut. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Tidak takut. Tidak takut. Semua orang berseru serempak. Keluarga Teng, keluarga San. Mereka tahu betapa kuatnya musuh mereka kali ini. Namun, keyakinan dan kesetiaan mereka membuat mereka tidak takut. Banyak dari orang-orang ini adalah anak yatim piatu. Ketika mereka berada di ambang kematian, keluarga Wanglah yang memberi mereka harapan. Ini memberi mereka masa depan. Bagi sebagian dari mereka, keluarga Wanglah yang memberi mereka harapan di masa tersulit. Bagaimana orang-orang ini bisa mundur? Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung. Mereka tidak takut. Mereka akan menganggap beberapa tahun ini sebagai hadiah dari surga. Sekarang, kematian telah datang lagi. Pergi. Akhirnya, setelah raungan, Xiang Qiankan melambaikan tangannya dan mendengus dingin. 1576. Saat ini, kota ini sangat sepi. Hirup pikup masa lalu sepertinya telah hilang sama sekali saat ini. Suasananya suram dan berat. Sepertinya keluarga Wang benar-benar sudah tamat. Iya, keluarga Zhan dan keluarga Teng adalah dua dari enam keluarga besar. Kali ini, keluarga Wang benar-benar tidak beruntung. Bukankah begitu? Keluarga Zhan dan keluarga Teng, salah satunya sudah cukup membuat keluarga Wang menderita. Sekarang kedua keluarga telah bergandengan tangan. Bahkan sekolah Xingqen tidak bisa menyelamatkan keluarga Wang, kan? Sayang sekali, keluarga Wang sebenarnya tidak buruk. Di dalam kota, semua orang berdiskusi. Kemunculan keluarga Zhan dan keluarga Teng membuat mereka menghela nafas. Semua orang tahu bahwa keluarga Wang dan keluarga Zhan mempunyai dendam satu sama lain. Namun, entah kenapa, dendam ini untuk sementara dikesampingkan dalam beberapa tahun terakhir. Akhirnya menjelang tahun baru, dendam ini meledak. Keluarga Zhan tidak hanya mengambil tindakan terhadap keluarga Wang, tetapi keluarga Teng juga ikut serta. Bisnis keluarga Wang terpukul satu demi satu. Suasana di keluarga Wang sungguh husyuk. Jika bukan karena sekolah Xingqen dan keluarga Zhu membantu keluarga Wang. Jika bukan karena keluarga Zhan dan keluarga Teng tidak mengambil tindakan besar, keluarga Wang pasti sudah tamat. Namun, sepertinya badai yang telah berlangsung lama ini akhirnya akan meredah. Para ahli dari keluarga Zhan dan keluarga Teng telah berusaha keras untuk keluar kota. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa keluarga Zhan dan keluarga Teng telah mengirimkan tiga seniman bela diri dewa, serta banyak seniman bela diri suci dan seniman bela diri kaisar. Dengan orang-orang ini di sini, bagaimana keluarga Wang bisa menolak? Bahkan jika keluarga Zhu ingin membantu keluarga Wang, itu akan sangat sulit, bukan? Dalam sekejap, suasana kota menjadi husyuk. Para pejalan kaki di jalan semuanya kembali ke rumah masing-masing. Konfrontasi antara keluarga yang kuat, konfrontasi antara seniman bela diri dewa, pernahkah pertempuran seperti itu terjadi di benua langit yang mendalam dalam ratusan tahun terakhir? Setidaknya skalanya tidak sebesar ini. Pertarungan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti atau disaksikan oleh orang biasa. Agar tidak terluka, orang-orang ini bersembunyi di rumah masing-masing. Di dalam kota, suasananya begitu sunyi sehingga suara angin yang lembut terdengar. Dong-dong-dong. Suara langkah kaki terdengar. Kemudian, tim yang terdiri dari ratusan orang muncul di jalan yang sepi. Berangkat dari keluarga Wang, rombongan langsung menuju pinggiran kota. Itu keluarga Wang, mereka muncul. Sepertinya sudah waktunya untuk perlawanan terakhir. Suara cemohan dan desahan bercampur pada saat ini. Melihat tim keluarga Wang bergegas keluar kota, banyak orang menghela nafas dengan emosi. Orang-orang ini sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan keluarga Zan dan Teng, mereka terlalu lemah. Bagaimana keluarga Wang bisa melawan enam keluarga besar dengan akumulasi ribuan tahun? Di luar kota, suasananya seakan membeku dan menyesakkan. Saat ini, di ruang terbuka di depan gerbang kota, kedua belah pihak menemui jalan buntu. He he, sepertinya keluarga Wang ada di sini. Di tengah kerumunan, sesosok tubuh mendengar suara langkah kaki samar-samar dari dalam kota. Dia melihat ketim tidak jelas yang muncul di garis pandangnya dan mencibir. Itu adalah seorang pria parubaya. Sosoknya memang sedikit kurus, namun aura yang dipancarkannya membuat orang tersentak. Dia adalah salah satu seniman bela diri dewa yang dikirim oleh keluarga Teng. Pada saat ini, ekspresinya sangat santai saat dia diam-diam menyaksikan sekelompok orang bergegas dari dalam kota. Waktu yang tepat. He he, kamu suruh sendiri ke depan pintu kami, jadi kami tidak perlu masuk dan mencari satu persatu. Melihat sekelompok orang ini akhirnya bergegas keluar dari gerbang kota dan tiba di ruang terbuka ini, pria itu mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Teng, keluarga San, apa maksudnya ini? Memimpin semua orang dari keluarga Wang ke ruang terbuka ini, siang kiankan menganggup ke arah ahli keluarga Zhu dan sekolah Singchen, lalu memandang orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San dan berteriak dengan suara rendah. Ekspresinya sangat dingin saat ini. Siang kiankan, he he, lumayan, kamu di sini. Mendengar perkataan siang kiankan, mata pria kurus itu berbinar. Hari ini, keluarga Wang akan binasa. Dia mendengus dingin. Enam kata ini penuh dengan niat membunuh. Keluarga Teng, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Wang saya tidak bermusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda menargetkan keluarga Wang saya? Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi siang kiankan menjadi dingin. Dia memandang pria kurus itu dan berteriak dengan suara rendah. Keluarga Teng yang menyerang keluarga Wang membuat siang kiankan bingung tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Hal ini membuat siang kiankan semakin terkejut. Sepertinya tidak ada permusuhan di antara mereka. He he, tidak ada permusuhan. Anda harus bertanya kepada kepala keluarga Anda, Wang Chen. Mendengar kata-kata siang kiankan, mata pria itu bersinar dingin saat dia mendengus. Berbicara tentang Wang Chen, mata pria itu bersinar dengan niat membunuh. Dia memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, bagaimana dia bisa melarikan diri dari kota surga kembali ke benua Suantian dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kesempatan besar untuk mencari peluang di kota surga. Tidak hanya itu, Wang Chen membuatnya kehilangan muka dan melukainya dengan serius. Cedera sejak saat itu membawanya hingga akhir tahun, ketika ia hampir pulih sepenuhnya. Rasa sakit itu masih segar dalam ingatannya. Selain itu, kemunculan Wang Chen merusak terlalu banyak rencana keluarga Teng. Tak hanya itu, keluarga Teng juga mengalami kerugian besar di segala aspek. Di kota surga, untuk membunuh Wang Chen, leluhur Teng Li tidak segan-segan memenangkan beberapa ahli alam bela diri dewa. Namun, pada akhirnya, dia tetap gagal. Semua ini tidak bisa dianggap permusuhan. Ini hanyalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Hanya saja keluarga Wang tidak mengetahuinya. Saat ini, pria yang berdiri di sini adalah Teng Biao, yang telah melarikan diri dari kota surga. Benar sekali, dia adalah Teng Biao. Ketika dia melarikan diri dari kota surga dengan bantuan jimat emas, Teng Biao seperti anjing liar. Sebagai salah satu tetua keluarga Teng, kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Karena itu, dia harus menggunakan teknik untuk mengubah penampilannya secara paksa. Semua untuk menghindari terlacak oleh Gunung Sainte. Memikirkan semua ini, niat membunuh Teng Biao semakin meningkat. Kata-kata Teng Biao membuat hati Siang Kiankan tenggelam. Jadi itu alasannya. Jadi karena Wang Chen keluarga Teng harus pindah. Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan api penyucian. Hal ini menghancurkan harapan terakhir Siang Kiankan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang keluarga Teng dan keluarga San dengan serius. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia siap bertarung. Keluarga Su, sekolah Singchen, apakah kamu benar-benar akan membantu keluarga Wang sampai akhir? Bagi Siang Kiankan, Teng Biao hanya melihatnya sebagai seekor semut. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar Siang Kiankan dan bertanya dengan suara rendah. Orang-orang ini adalah master dari keluarga Su dan sekolah Singchen. Di antara mereka, bahkan ada kekuatan Tuhan dari keluarga Su. Melihat orang-orang ini, wajah Teng Biao terlihat garang. Keluarga Su, keluarga Su terkutuk ini, apakah mereka akan bermusuhan dengan keluarga Teng demi keluarga Wang? Kekuatan Tuhan, Huff, apakah menurut mereka kekuatan Tuhan dapat menghentikan keluarga Teng dan San? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Keluarga Su tidak akan pernah mundur. Mendengar kata-kata Teng Biao, wajah dewa keluarga Su membeku. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Wajahnya sangat serius. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi saat ini? Dia tidak tahu. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Wang Chen, garis darah tubuh sejati. Kekuatan Tuhan ini secara alami mengetahui hal ini. Para eselon atas keluarga Su juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, Wang Chen adalah target yang didukung penuh oleh keluarga Su. Keluarga Wang adalah lawan yang perlu dilindungi oleh keluarga Su. Jika keluarga Teng dan San memutuskan untuk melawan keluarga Wang, keluarga Su hanya bisa menemani mereka sampai akhir. Wang Chen berasal dari Sekolah Sing Chen. Sekolah Sing Chen tidak akan pernah menyerah pada keluarga Wang. Tetua Sekolah Sing Chen mendengus. Wajahnya gelap. Meskipun dia tahu hasil pertarungannya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Jika dia mundur, lalu kemana wajah Sekolah Sing Chen akan pergi? Wang Chen adalah seorang penatua di Sekolah Sing Chen. Keluarga Wang bersekolah di Sekolah Sing Chen. Selama Sekolah Sing Chen masih hidup, keluarga Wang tidak akan jatuh. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mendengar pendirian keluarga Zu dan Sekolah Sing Chen, Teng Biao tertawa dingin. Tapi dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke arah siang kiankan dan yang lainnya. Keluarga Wang, hehe. Saat dia berbicara, sudut mulut Teng Biao tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Dia mondar-mandir dengan tidak tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Hehe, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Keluarga Wang, menurut Anda apakah saya tidak tahu bahwa orang-orang Anda tersebar? Jangan khawatir, saya akan segera memberi Anda kejutan besar. Aku akan membuatmu putus asa. Mati dalam keputus asaan. Teng Biao bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip karena niat membunuh. Tidak baik. Waktu berlalu, melihat keluarga Teng dan Zan tidak berniat menyerang, siang kiankan mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Suara mendesing. Wajah siang kiankan menjadi pucat setelah dia berseru kaget. Itu sangat menakutkan. Dia melebarkan matanya saat melihat Teng Biao. Sesaat kemudian, seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot keluar, dan wajahnya pucat pasi. Zilan, Keer, dan Sun Yifan. Sudah berakhir. Tubuh siang kiankan bergetar hebat. Dia terhuyung beberapa langkah dan mundur. Saat ini, siang kiankan juga merasa ada yang tidak beres. Sikap keluarga Teng dan Zan tidak benar. Karena semua orang ada di sini, bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru menyerang? Bukankah mereka ingin melenyapkan keluarga uang setiap detik? Bahkan jika mereka mendapat bantuan dari keluarga Zhu dan sekolah Singchen, lalu bagaimana? Keluarga Teng dan Zan memiliki keunggulan absolut. Jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti akan menang. Tapi sepertinya mereka menunggu. Menunggu sesuatu. Hal ini membuat siang kiankan curiga. Segera, siang kiankan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah Zilan, Sun Yifan, dan Keer. Siang kiankan salah perhitungan. Bagaimana keluarga Teng dan Zan bisa memberi kesempatan pada keluarga uang? Mereka pasti sudah mengatur penyergapan di lorong lain, kan? Kalau tidak, mereka tidak akan setenang itu. Hahaha, siang kiankan. Lumayan, seperti yang diharapkan dari ahli strategi nomor satu keluarga uang. He he, sayangnya kamu terlambat menyadarinya. Jangan khawatir, ini akan segera terjadi. Segera, mayat teman Anda akan berada di depan Anda. Apakah menurut Anda mereka bisa melarikan diri? Apakah menurut Anda saya akan memberi mereka kesempatan? Melihat reaksi siang kiankan, Teng Biao tertawa dingin. 1577 Bajingan Mendengar perkataan Teng Biao, siang kiankan menjadi gila. Saat ini, dia seperti binatang gila, matanya merah. Ayo kembali. Saat berikutnya, siang kiankan meraung dan memimpin anak buahnya ke arah yang ditinggalkan Zilan dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah siang kiankan berubah. Di sisi lain, zilan dan yang lainnya adalah harapannya untuk bertahan. Itu adalah harapan keluarga uang. Hari ini, siang kiankan telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka semua bisa mati. Tapi dia harus meninggalkan benih untuk keluarga uang. Tapi sekarang, siapa sangka akan terjadi kesalahan seperti itu? Siapa sangka keluarga Teng dan keluarga Zan benar-benar ingin menyingkirkan mereka? Hati siang kiankan dipenuhi amarah dan kecemasan. Hahaha, menurutmu ini sudah terlambat. Mereka hampir sampai. Karena kamu di sini, jangan pergi. Mendengar raungan siang kiankan, Teng Biao tertawa dingin. Huhu. Saat berikutnya, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya ke arah siang kiankan dan yang lainnya. Gemuruh. Suara tepuk tangan bergema dan angin menderu-deru. Angin kencang menyapu dan berubah menjadi dua cetakan telapak tangan raksasa, langsung menuju ke belakang Zai dan yang lainnya. Enyahlah. Melihat ini, ekspresi kekuatan dewa keluarga Zou membeku. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan siang kiankan dan yang lainnya, meraih ke depan dengan satu tangan. Gemuruh. Suara ledakan tidak ada habisnya. Deng-deng-deng. Kedua telapak tangan Teng Biao terhalang. Ekspresi kekuatan dewa keluarga Zou sedikit berubah dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi jelek. Kekuatan-kekuatan dewa keluarga Teng jauh melampaui imajinasinya. Ini, setidaknya adalah leluhur agung-agung keluarga Teng. Kapan keluarga Teng memiliki leluhur agung yang agung? Ekspresi kekuatan dewa keluarga Zou menjadi serius. Setelah satu pertukaran, dia bisa merasakan bahwa dia bukan tandingan keperkasaan dewa keluarga Teng ini. Terlebih lagi, ada dua kekuatan Tuhan lainnya. Keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Suan Wu. Menyipitkan matanya, kekuatan dewa keluarga Zou mulai panik. Tampaknya keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Kura-Kura Hitam tidak akan bisa tiba tepat waktu. Bagaimanapun, serangan keluarga Teng dan keluarga San terlalu mendadak. Sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Jika bukan karena keluarga Zou adalah yang paling dekat dengan keluarga Wang, dan jika bukan karena fakta bahwa dia bertanggung jawab membantu keluarga Wang di generasi ini, dia bahkan tidak akan berada di sini. Tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan sendiri? Pihak lain, terlalu kuat. Bahkan pasukan Gunung Sainte tidak akan mampu menghentikan pertempuran ini tepat waktu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Wang, Wang Chen pasti akan menjadi gila. Pada saat itu, ketika Wang Chen kembali ke benua langit yang mendalam, dengan amarahnya, tidak diketahui apa yang akan dia lakukan. Faktanya, pertempuran besar akan segera terjadi. Selain itu, leluhur keluarga Wang, Lin Zhan, dan leluhur domain sekolah Sing Chen. Pada saat itu, oh iya, ada juga keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Xuan Wu. Meskipun keluarga-keluarga ini tidak seperti keluarga Zou, di mana semua orang mengenali garis keturunan yang sebenarnya, masih ada sekelompok orang yang mendukung garis keturunan yang sebenarnya. Selain itu, menurut leluhur keluarga, ada orang yang tidak terduga di keluarga Wang. Saat itu, di keluarga Wang, mereka secara tidak sengaja menangkap sedikit aura orang ini. Namun mereka tidak dapat menentukan identitasnya. Siapa itu? Di mana dia sekarang? Selain kekuatan-kekuatan ini, dikatakan bahwa Gunung Sainte juga cukup tidak puas dengan keluarga Teng dan keluarga Zhan yang bekerja sama untuk menyerang keluarga Wang. Tampaknya Gunung Sainte ingin menjadi penengah antara kedua belah pihak. Hanya saja Gunung Sainte tidak bisa bereaksi tepat waktu. Selain itu, salah satu dari empat tempat suci, Clearstream Pavilion, tampaknya telah mengirimkan beberapa orang untuk membantu keluarga Wang. Jika itu masalahnya. Juga, ada berita dari api penyucian bahwa Wang Chen memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari tiga raja, King Tian Chou. Di belakang King Tian Chou terdapat Lembah Bulan Putih, salah satu dari empat tempat suci. Lembah Bulan Putih benar-benar merupakan tempat suci nomor satu, tidak kalah dengan enam keluarga besar sama sekali. Jika King Tian Chou dengan paksa membantu Wang Chen memikirkan semua ini, kekuatan dewa keluarga Zumao tidak mau merasakan jantungnya bergetar. Tanpa disadari, Wang Chen sudah memiliki begitu banyak keterikatan dengan begitu banyak kekuatan. Untuk dapat memobilisasi begitu banyak kekuatan. Jika keluarga Wang benar-benar dimusnahkan dan dia kembali, bukankah benua langit yang mendalam akan diwarnai dengan darah? Keluarga Teng, jangan melangkah terlalu jauh. Huff, keluarga Zou dan keluarga Sing saya tidak bisa melindungi keluarga Wang. Lalu bagaimana dengan keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Suan Wu, Gunung Sainte, Pavillion Clear Stream, Lembah Bulan Putih, dan keluarga Sing, apakah Anda ingin menyinggung kita semua? Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, kekuatan dewa keluarga Zou berkata dengan ekspresi jelek. Hahaha. Mendengar kata-kata kekuasaan dewa keluarga Zou, Teng Biao tertawa dingin. Keluarga Zou, hahaha. Kalian melindungi keluarga Wang. Tapi bagaimana dengan keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Suan Wu? Huff, apa menurutmu mereka akan bermusuhan dengan keluarga Teng dan keluarga Zan demi keluarga yang hancur? Orang mati tidak ada nilainya sama sekali. Ada pun Clear Stream Pavilion. Hahaha. Clear Stream Pavilion bahkan tidak punya waktu untuk membunuh Wang Chen, kan? Apakah kalian lupa tentang Yen Seng Yuih? Tunangannya direnggut oleh Wang Chen. Akankah mereka benar-benar membantu keluarga Wang? Gunung Sainte. Kekuatan apa yang dimiliki keluarga Wang di Gunung Sainte? Ada pun Lembah Bulan Putih. Hehe. Lembah Bulan Putih belum menginjakan kaki di dunia fana selama seribu tahun. Apakah mereka akan melanggar peraturan keluarga Wang? Akankah King Tian Chou membawa Lembah Bulan Putih kembali ke dunia fana demi orang mati? Jangan mengutarakan omong kosong. Teng Biao mendengus dingin. Tapi meski dia mengatakan itu, mau tak mau dia merasa sedikit waspada. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Setelah keluarga Wang dihancurkan, orang-orang itu tidak berkata apa-apa. Hanya keluarga Zhu dan King Tian Chou. King Tian Chou melindungi Wang Chen. Dia mengetahui hal itu di api penyucian. Tetapi jika Wang Chen meninggal, mata Teng Biao berkilat dingin. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkan keluarga Wang pergi. Bagus, sangat bagus. Jadi maksudmu kamu harus membasmi keluarga Wang hari ini? Kekuatan dewa keluarga Zhu tertawa dingin. Jadi, keluarga Zhu mu sebaiknya menyingkir. Hahaha, keluarga Wang, kami akan membasmi mereka. Teng Biao mencibir. Siang Kiankan, kamu bisa mencobanya. Saya jamin sesampainya di sana, Anda hanya akan melihat lumpukan mayat. Dan sekarang kamu sudah di sini, jika kamu berani pergi. Hehehe, aku akan memastikan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di Royal City. Teng Biao mencibir pada Siang Kiankan. Kota Kerajaan. Ini adalah nama yang diubah oleh keluarga Wang setelah mendirikan diri mereka sendiri. Inilah wewenang yang diberikan oleh Gunung Sainte. Otoritas keluarga Tuhan yang perkasa. Atas nama keluarga, mereka melindungi kota. Sekarang, Teng Biao cukup gila hingga mengancamnya dengan nyawa ratusan ribu orang. Hal ini membuat tubuh Siang Kiankan bergetar, wajahnya berkerut. Keluarga Teng, kamu. Siang Kiankan menjadi gila. Zilan, Keer, Sun Yifan, apa yang terjadi pada mereka? Apakah sudah terlambat? Dan Wang Lin, dia hanyalah seorang kaisar bela diri. Siang Kiankan membeku di tempatnya. Keluarga Teng, kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu membanter ratusan ribu orang di Royal City. Apakah Anda tidak takut Gunung Sainte akan melanjutkan masalah ini? Siang Kiankan meraung. Hahaha, Gunung Sainte akan melanjutkan masalah ini. Itu masalah masa depan. Mata Teng Biao berkilat saat dia mencibir. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kota kerajaan. Teng Biao mencibir. Saat ini, hati Teng Biao dipenuhi kegilaan dan kepuasan. Berapa banyak tekanan dan penghinaan yang dia alami di api penyecian. Berapa banyak rasa sakit dan kemarahan yang dibawa Wang Chen padanya. Sekarang, dia akan mengembalikan semua ini kepada keluarga Wang 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia kembali ke benua Tian Suan, dia akan memastikan bahwa keluarga Wang akan mati. Sekarang waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari di mana keluarga Wang akan bermandikan darah. Wang Chen. Dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Wang Chen ketika mendengar berita ini. Mari kita mulai. Jangan buang waktu. Pada saat ini, kekuatan dewa keluarga Zan, yang selama ini diam, akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menatap Teng Biao. Mereka sudah membuang banyak waktu. Dia khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Entah kenapa, pada saat ini, kekuatan dewa keluarga Zan merasakan perasaan tidak nyaman. Dia merasa segalanya tidak berjalan baik. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menyingkirkan keluarga Wang. Untuk menyingkirkan keluarga yang telah mempermalukan keluarga Zan. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka melihat mayat rekan mereka mati dalam keputus asaan. Tapi, Teng Biao melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia menyeringai dingin. Dia sangat menyukai perasaan ini. Dia tidak hanya ingin siangkiankan dan yang lainnya melihat mayat anggota keluarga Wang yang melarikan diri dari sisi lain, lalu mati dalam keputus asaan dan kemarahan. Dia juga ingin mengawetkan mayat-mayat ini dengan baik, dan kemudian membiarkan Wang Chen melihat mayat anggota keluarga dalam keputus asaan dan kemarahan. Inilah hasil yang diinginkan Teng Biao. Terkadang, kematian langsung hanyalah pelepasan. Kemarahan dan kemarahan akan membuat orang merasa putus asa. Teng Biao menginginkan keputus asaan seperti ini. Segala sesuatunya mungkin berubah jika kita menundanya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ayo bertindak sekarang. Kekuatan Tuhan dari keluarga Zan mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terburu-buru? Mengapa? Apakah kamu akan tidak menaatiku? Kata-kata keperkasaan Tuhan dari keluarga Zan membuat Teng Biao mengerutkan kening dan mendengus dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Hal ini menyebabkan kekuatan Tuhan keluarga Zan berhenti, dan jejak kengerian muncul di matanya. Dia tahu betapa menakutkannya leluhur agung keluarga Teng ini. Dia tidak berani melanjutkan bicaranya. Haha, jangan terburu-buru, segera, segera. Teng Biao menyipitkan matanya dan memandang ke langit di kejauhan sambil bergumam. Mereka datang. Pada saat ini, tiba-tiba, mata Teng Biao berbinar saat dia melihat ke kejauhan, memperlihatkan sedikit senyuman. Di kejauhan, beberapa sosok bergegas dengan kecepatan tinggi. Mereka seharusnya menjadi bangsanya, mereka telah kembali. Zilan, ke R. Di saat yang sama, pemandangan ini menarik perhatian Siang Kiankan dan yang lainnya. Melihat sosok yang bergegas mendekat, mata Siang Kiankan memerah saat dia mengeluarkan raungan putus asa dan kemarahan. Saat ini, Siang Kiankan seperti binatang yang terluka. Dia sangat tidak berdaya, sangat putus asa. Aura kematian sepertinya mulai menyelimuti keluarga Wang. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Mata Siang Kiankan dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan saat dia melihat sosok yang bergegas dari jauh. Dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah keluarga Wang benar-benar akan musnah? Bukan hanya Siang Kiankan, semua anggota keluarga Wang, termasuk anggota sekolah Singchen dan keluarga Su, menjadi pucat. Keputus asaan menyelimuti hati setiap orang. Hahaha, saatnya pertunjukan. Teng Biao justru sebaliknya. Dia tertawa keras saat melihat pemandangan ini dan menoleh untuk melihat Siang Kiankan dan yang lainnya. Sudah waktunya untuk mati. Dia berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, senjata dewa muncul di tangan Teng Biao. Cahaya dingin menyala dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Waktu untuk membunuh telah tiba. Hahaha. Namun, pada saat ini, ketika Siang Kiankan dan yang lainnya putus asa dan ketika Teng Biao hendak memulai pembantaian, terdengar ledakan tawa. Ledakan tawa ini menyebabkan ekspresi Siang Kiankan dan yang lainnya berubah. Hal ini juga menyebabkan Teng Biao membeku di udara. Astaga. Dalam sekejap mata, sosok di kejauhan telah tiba kurang dari seratus meter. Melihat sosok tersebut, tubuh Teng Biao membeku. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kamu, bagaimana, bagaimana ini mungkin, kamu, kamu adalah. Teng Biao tampak seperti baru saja melihat hantu saat dia memandang orang-orang di depannya dengan tidak percaya. Pasalnya, orang yang muncul bukanlah orang yang diutus oleh keluarga Teng untuk mengepung buronan keluarga Wang. Astaga. Dua sosok terbang melewatinya dan jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Hal ini memaksa Teng Biao dan yang lainnya menghindar dengan cepat. Bang-bang. Kedua sosok itu jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Teng Hao. Teng Dong. Teng Biao berteriak ketakutan dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya ketika dia melihat dua tubuh tak bernyawa itu terhempas ke tanah. Teng Hao. Teng Dong. Kedua prajurit kaisar dari keluarga Teng bertanggung jawab menyergap buronan keluarga Wang. Kini, mereka berdua sudah mati. Jelas sekali apa maksudnya. Anda. Dengan mata merah, Teng Biao mengangkat kepalanya dan meneriaki pria yang muncul tidak jauh darinya. Nenek Moyang Ling Yu. Berbeda dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan Teng Biao, keluarga Wang dan siswa sekolah Sing Chen justru bertolak belakang. Ketika mereka melihat sosok yang muncul di sisi mereka, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan berteriak keras. Ling Yu. Benar? Bukankah orang yang muncul di sini Ling Yu? Siapa sangka dia akan muncul saat ini? Setahun yang lalu, Ling Yu meninggalkan sekolah Sing Chen, mengatakan bahwa dia akan mencari peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Setahun terakhir, Ling Yu tidak muncul sama sekali. Siapa sangka dia akan muncul di sini saat ini? Melihat Ling Yu, orang-orang yang putus asa ini memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka. Harapan. Mereka sepertinya telah melihat secerca harapan. Lebih penting lagi, Ling Yu muncul di sini dan membuang mayat kedua ahli keluarga Teng. Apa maksudnya ini? Ini berarti rencana keluarga Teng telah gagal. Ini berarti Zilan, K.R., dan yang lainnya selamat dan sehat. Bagaimana mungkin siang kiankan tidak merasa lega? Iya. Mendengar teriakan orang banyak, Ling Yu menganggukkan kepalanya dan melihat kedepannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Teng, keluarga San. Ling Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini, Ling Yu, yang mengenakan jubah putih panjang, berdiri dengan bangga di depan semua orang dengan tangan di belakang punggung. Matanya tenang dan auranya luar biasa. Seolah-olah dia adalah makhluk abadi di dunia lain. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan sehelai rambut Ling Yu sedikit menari. Ini membuat orang merasa bahwa dia ada di dunia lain. Ling Yu, kamu adalah nenek moyang sekolah Singchen. Mendengar perkataan Ling Yu, Teng Biao kembali sadar. Dia menatap Ling Yu dengan dingin dan mendengus sambil mengertakkan gigi. Ling Yu, tentu saja, Teng Biao mengenal orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasi keluarga Wang ketika dia ingin berurusan dengan keluarga Wang? Nenek moyang keluarga Wang, Lin Zhan, dan nenek moyang sekolah Singchen, Ling Yu. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai pendukung terakhir dan terkuat dari keluarga Wang dan sekolah Singchen. Mereka praktis mewakili seluruh keluarga Wang dan sekolah Singchen. Lebih penting lagi, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka berdua. Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari semuanya. Namun, bukankah Ling Yu menghilang setahun yang lalu? Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Mata Teng Biao berkilat dan ekspresinya berubah jelek. Namun, meskipun Ling Yu muncul sekarang, Teng Biao tidak berniat mundur. Jadi bagaimana jika Ling Yu adalah dewa yang perkasa? Teng Biao tidak percaya bahwa keluarga Wang dan sekolah Singchen dapat menghasilkan kekuatan Tuhan yang super kuat. Mungkin kemunculan kekuatan Tuhan sudah menjadi peluang besar bagi mereka bukan? Mungkinkah dia ingin mereka menjadi lebih kuat? Paling-paling, masalah hari ini sedikit merepotkan. Teng Biao menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Ling Yu, ini tidak ada hubungannya dengan sekolah Singchenmu. Aku harap kamu tidak terlibat. Saya tidak ingin menyeret sekolah Singchen ke dalam kutukan abadi. Teng Biao ingin menggunakan reputasi keluarga Teng dan keluarga Zan untuk menekan Ling Yu. Lagi pula, kecuali itu benar-benar diperlukan, tak seorang pun ingin menjadi musuh yang memiliki kekuatan Tuhan. Sepertinya kamu tahu terlalu sedikit. Keluarga Wang, saya yakin. Ayolah, he he. Selain keduanya, aku sudah membunuh ke-13 anggota keluarga Teng. Bisakah kamu melepaskan ini? Ling Yu mencibir saat mendengar kata-kata Teng Biao. Apa? Kata-kata ini membuat ekspresi Teng Biao berubah sekali lagi. Semuanya, semuanya terbunuh. Selain dua artis bela diri Kaisar, ada empat artis bela diri Suci dan sembilan artis bela diri Agung. Ini. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, bahkan untuk keluarga Teng. Oh iya, aku lupa. Juga, ada orang-orang di sisi utara dan selatan kota, bukan? Hem, saya pikir ada empat Kaisar seniman bela diri dan enam seniman bela diri Suci. Ada juga banyak kentang goreng kecil, tapi saya yang mengurusnya. Tanpa menunggu reaksi Teng Biao, Ling Yu menyipitkan matanya seolah sedang memikirkan sesuatu dan menambahkan, sepertinya kamu tidak akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Cek cek cek, aku sudah mengecewakanmu. Namun, saya melihat pertunjukan yang bagus. Senyuman Ling Yu sangat tenang, namun membuat hati orang menjadi dingin. Oh. Bajingan. Apa, kamu? Kali ini, tidak hanya Teng Biao, tetapi anggota keluarga Teng lainnya dan bahkan anggota keluarga San semuanya terkejut. Mereka menyergap orang-orang di luar empat gerbang kota. Masing-masing dipimpin oleh dua Kaisar seniman bela diri. Sekarang, semua orang yang menyergap di luar tiga gerbang kota telah terbunuh. Ini. Seketika, beberapa dari mereka tidak bisa tetap tenang. Mereka melebarkan mata dan menatap Ling Yu dengan tajam, seolah ingin memakannya. Ada enam Kaisar seniman bela diri, hampir sepuluh seniman bela diri suci, dan lebih dari sepuluh seniman bela diri agung. Orang-orang ini, bahkan bisa membentuk keluarga besar. Tapi sekarang, wajah Teng Biao berubah. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Bagus sekali. Lin Zhan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Teng Biao sangat marah hingga dia tertawa. Dia meraung keras. Bas dengungan-dengungan. Auranya melonjak, dan senjata suci di tangan Teng Biao tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia ingin membunuh Ling Yu. Dia harus membunuh Ling Yu. Dia ingin menggunakan darah Ling Yu sebagai pengorbanan bagi mereka yang telah meninggal. Saat ini, tidak ada ruang untuk negosiasi antara kedua belah pihak. Wuss. Angin menderu-deru. Tidak hanya Teng Biao, para seniman bela diri dewa keluarga Teng lainnya dan seniman bela diri dewa keluarga Zhan juga mengeluarkan auranya. Tiga aura kuat melonjak ke langit, dan angin menderu-deru. Itu membuat wajah orang-orang berubah, dan mereka menggigil. Tiga seniman bela diri dewa. Tidak buruk. Merasakan ketiga aura ini, ekspresi Ling Yu menjadi tidak sedap dipandang. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Lalu, dia menyipitkan matanya dan menatap mereka bertiga. Apa? Apakah Anda ingin mendatangi saya satu persatu, atau sekaligus? Ling Yu bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Sebuah kalimat sederhana keluar dari mulut Ling Yu, tetapi pada saat ini, kalimat itu tampak mendominasi tanpa batas dan sangat arogan. Dia sebenarnya akan bertarung satu lawan tiga. Pada saat ini, aura acu tak acuh Ling Yu menyebabkan seniman bela diri ilahi keluarga Xu dan yang lainnya menjadi rileks. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa selama Ling Yu ada di pihak mereka, mereka akan merasa nyaman. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa kuat Ling Yu, kekuatan Ling Yu tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya, penampilan Ling Yu membuat mereka merasa nyaman. Arogan, Anda sedang mendekati kematian. Kata-kata Ling Yu yang sangat mendominasi membuat wajah ketiga seniman bela diri dewa menjadi jelek. Dia terlalu meremehkan mereka. Selain Teng Biao, artis bela diri dewa keluarga Teng lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sosoknya bersinar, hari ini, izinkan saya, Teng Kian Fan, merasakan kemampuan Anda. Setelah meraung, sosok Teng Kian Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, langsung menuju Ling Yu. Pada saat ini, tirai pertempuran telah dimulai. Melihat sosok Teng Kian Fan, mata Ling Yu menyipit. Bagus. Dia mendengus pelan, tapi sosoknya tidak berubah sama sekali. Tidak baik. Melihat Ling Yu tidak bereaksi, bahkan Siang Kian Kandan yang lainnya menjadi cemas. Itu adalah serangan dari seniman bela diri dewa. Senior Ling Yu, kenapa dia tidak bereaksi? Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan bulan terang. Enyahlah. Akhirnya, di tengah kekhawatiran semua orang, dibawah ekspresi galak Teng Kian Fan, Ling Yu akhirnya bereaksi di saat-saat terakhir. Saat serangan Teng Kian Fan hendak mendarat di tubuhnya, sosok Ling Yu tiba-tiba melintas dan dia meninju. Ledakan. Saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar. Pu-pu-pu. Darah berceceran. Ah. Di tengah jeritan, sesosok tubuh terlempar. Seribu lima ratus tujuh puluh sembilan. Saat ini, sosok Ling Yu sedikit miring ke samping. Lalu, dia dengan santai melayangkan pukulan. Bang. Suara benturan yang tumpul terdengar. Pu-pu-pu. Darah muncrat kemana-mana. Kemudian, serangkaian teriakan menyusul. Di tengah jeritan, kekuatan dewa yang menyerang Ling Yu terlempar seperti bola meriam. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, hasil pertarungan telah ditentukan. Seperti yang dikatakan Ling Yu, Teng Kian Fan hanyalah seekor kunang-kunang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Langkah ini cukup untuk mengalahkan Teng Kian Fan. Ada kesenjangan besar antara kekuatan Tuhan. Desis. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang terkejut. Mereka semua menghirup udara dingin. Mereka tidak percaya Teng Kian Fan dikalahkan dalam satu gerakan. Ya Tuhan, ini, seberapa kuat Ling Yu. Dalam sekejap, wajah keluarga Teng dan keluarga San berubah. Mata mereka berkilat kaget saat menatap Ling Yu dengan tidak percaya. Pada saat ini, pria ini meletakkan tangannya di belakang punggung, berdiri di sana dengan tenang. Namun, pada saat ini, dia merasa tercekik. Dia seperti puncak yang tidak dapat diatasi. Tak hanya keluarga Teng, keluarga San juga kaget. Pada saat ini, bagaimana mungkin siang kiankan dan yang lainnya tidak terkejut. Ling Yu sangat kuat. Semua orang tahu ini, dia adalah kekuatan Tuhan. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Ling Yu. Karena belum ada yang melihat kekuatan Ling Yu yang sebenarnya. Jadi, kekuatannya selalu menjadi misteri. Bahkan pada gerakan sebelumnya, Ling Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seberapa kuat dia, tanda tanya besar muncul di benak setiap orang. Namun, dengan sangat cepat, pertanyaan ini ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Sikap mendominasi Ling Yu menyebabkan hati semua orang menjadi tenang dalam sekejap. Seolah-olah mereka sudah tenang. Ada harapan bagi keluarga Wang. Melihat Ling Yu di depannya, mata siang kiankan menjadi sedikit lembab. Keluarga Wang aman. Mereka telah lolos dari kematian. Bagi siang kiankan, tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik, berita terbesar. Keputus asaan sebelumnya telah hilang. Yang tersisa hanyalah harapan yang tak terbatas. Keluarga Wang masih bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat. Bam! Akhirnya, dibawah keheranan semua orang, tubuh Teng Kian Fan terlempar sejauh seratus meter dan terhempas ke tanah. Puci. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Wajah Teng Kian Fan langsung memucat. Pada saat ini, bahkan membuka mulutnya pun terasa begitu sederhana. Sebuah pukulan sederhana benar-benar telah menghancurkan tulang dadanya. Dia adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan dewa keluarga Teng dikalahkan dalam satu gerakan dan terluka parah. Sekarang, dia berada di ambang kematian. Hal ini membuat Teng Kian Fan ingin mati. Batuk, batuk, batuk. Setelah terbatuk dua kali, Teng Kian Fan bangkit dengan susah payah, kamu. Seberapa, seberapa kuat kamu? Teng Kian Fan memandang Ling Yu dengan enggan. Kamu tidak berhak tahu. Menghadapi keraguan Teng Kian Fan, Ling Yu mencibir. Bagaimana seorang prajurit tubuh bintang peringkat tiga yang lemah bisa memenuhi syarat untuk mengetahui kekuatannya? Bermimpilah. Bahkan jika ada sepuluh, seratus, atau bahkan seribu Teng Kian Fan, dia, Ling Yu, tidak akan takut. Ling Yu mengerutkan bibirnya dan menyipitkan matanya ke arah Teng Kian Fan dan Zan Chu Ge, Ayo datang bersamaku. Atau sendirian. Perkataan domain tersebut tidak cepat atau lambat, namun membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah tekanan kematian. Kamu, kamu. Mendengar perkataan Ling Yu, Teng Biao akhirnya sadar kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ling Yu dengan ekspresi yang sangat jelek. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Terkejut. Saat ini, hati Teng Biao dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana Ling Yu ini bisa begitu kuat? Dari tubuh Ling Yu, Teng Biao sepertinya merasakan tekanan dari leluhur Teng Li. Itu adalah tekanan dari keputus asaan dan kematian. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Namun, dengan sangat cepat, Teng Biao dengan keras menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ling Yu ini hanyalah nenek moyang sekolah Xin Chen. Kemampuan apa yang dia miliki? Hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan bersamaan dengan leluhur Teng Li? Kita harus tahu bahwa setelah kembali ke benua langit yang mendalam, Teng Biao telah menggunakan sumber daya tak terbatas untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ling Yu, bagus, sangat bagus. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Memikirkan hal ini, Teng Biao meraung keras. Domein. Lalu, Teng Biao tiba-tiba berteriak, Zanchuge, ayo pergi, bunuh dia. Menghadapi tekanan dari Ling Yu, saat ini Teng Biao justru langsung menampilkan domainnya. Di saat yang sama, sambil mengaum, dia membawa Zanchuge menuju Ling Yu. Pada saat ini, dua kekuatan Tuhan melawan satu kekuatan Tuhan. Pertempuran dimulai. Senior, hati-hati. Melihat pemandangan ini, kekuatan dewa keluarga Zhu buru-buru berteriak. Domein, ini adalah teknik terkuat dari kekuasaan Tuhan. Jika mereka jatuh ke wilayah lawan, mereka pasti akan mati. Jangan khawatir, kamu pergi dulu. Aku akan menangani dua badut ini. Ling Yu tidak terburu-buru atau lamban saat dia melihat kekuatan Tuhan keluarga Zhu dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan yang kuat meledak. Gelombang energi ini menyebar ke segala arah seperti longsoran salju. Di bawah kekuatan ini, kekuatan dewa keluarga Zhu, para ahli sekolah Singchen, Siang Kiankan dan anggota keluarga uang lainnya semuanya dikirim ratusan meter jauhnya. Ling Yu, He, ingin menghadapi dua kekuatan Tuhan sendirian. Senior, hati-hati. Setelah dikirim ratusan meter jauhnya, kekuatan dewa keluarga Zhu sangat cemas. Dia ingin bertarung bersama Ling Yu. Karena, bagaimanapun juga, dia juga seorang perkasa Tuhan. Sekarang, Ling Yu memilih untuk menghadapi mereka sendirian. Dua kekuatan Tuhan yang tersisa bukanlah hal biasa. Kekuatan Tuhan yang menyerang sebelumnya sangat lemah. Ini, bahkan kekuatan dewa keluarga Zhu pun bisa merasakannya. Orang itu seharusnya baru saja melangkah ke level kekuatan dewa belum lama ini. Tapi sekarang, dua kekuatan Tuhan yang tersisa memberikan rasa penindasan yang kuat pada kekuatan Tuhan keluarga Zhu. Ling Yu, bisakah dia melawan dua orang sekaligus? Namun, tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada kekuatan dewa keluarga Zhu untuk berpikir, wilayah kekuasaan Teng Biao telah menyelimuti wilayah tersebut. Domen yang kuat ini membuat ekspresi kekuatan dewa keluarga Zhu sedikit berubah. Hahaha, Ling Yu, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Ketika Teng Biao melihat Ling Yu tidak mengelak dan langsung memasuki wilayah kekuasaannya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah Ling Yu ini terlalu percaya diri dan sombong? Atau apakah dia terlalu bodoh? Teng Biao tertawa dingin di dalam hatinya. Seseorang harus tahu bahwa wilayah kekuasaannya adalah keberadaan yang termasyur bahkan di api penyecian. Ini adalah domain tipe pertempuran utama yang kuat. Sepuluh kali lipat kecepatannya. Di dalam domain tersebut, Teng Biao secara langsung meningkatkan kecepatannya hingga sepuluh kali lipat dari level normal. Zan Chu Ge, aku akan meningkatkan kecepatanmu lima kali lipat. Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Di saat yang sama, Teng Biao berteriak pada Zan Chu Ge. Dalam domain yang kuat ini, Teng Biao bahkan dapat memberikan peningkatan kecepatan maksimum lima kali lipat kepada seseorang. Astaga! Sosok mereka berkedip-kedip. Di bawah dukungan domain, kecepatan Teng Biao dan Zan Chu Ge menjadi sangat cepat. Jangan biarkan dia merobek domainnya. Di saat yang sama, Teng Biao berteriak. Selama domainnya dipertahankan, Ling Yu pasti akan mati dengan kecepatan ini. Ini adalah pendapat Teng Biao. Pada saat ini, ada senyuman dingin di bibirnya, dan matanya bersinar dingin. Ada jalan menuju surga, tapi dia tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi dia masih ingin menerobos masuk. Ling Yu ini benar-benar ingin mati. Terlebih lagi, dia benar-benar berani bersikap tidak terkendali di wilayahnya sendiri. Kalau begitu, dia harus menunggu kematian. Domain, mengapa merobeknya? Mendengar raungan marah Teng Biao, bibir Ling Yu membentuk senyuman dingin. Dia berdiri dengan tenang di tempat, melihat sekeliling dengan dingin. Di dalam ruang, karena kecepatan Teng Biao dan Zan Chu Ge, keduanya berubah menjadi bayangan, dan sulit untuk melihatnya dengan jelas. Namun, Ling Yu tidak terburu-buru. Pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Mencari kematian. Menghadapi sikap arogan Ling Yu, Teng Biao sangat marah. Bahkan di ambang kematian, dia masih berani bersikap kurang ajar. Dengan raungan marah, Teng Biao dan Zan Chu Ge keduanya berubah menjadi bayangan pada saat yang sama, menunjukkan gerakan terkuat mereka saat mereka menyerang ke arah Ling Yu. Suara pedang bersiul, dan energi pedangnya tajam. Di bawah kekuatan penuh mereka berdua, rasanya seluruh ruangan berputar dan bergetar. Swosh, swosh. Udara dingin naik, samar-samar, sepotong kulit di wajah Ling Yu pecah-pecah, dan darah perlahan mengalir keluar. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang telah tiba lebih dulu. Energi pedang yang menakutkan itu langsung merobek lapisan kulit wajah Ling Yu. Namun meski begitu, saat ini, Ling Yu masih tidak terburu-buru, dan matanya masih terpejam. Sudut mulutnya bahkan menunjukkan sedikit senyuman dingin. Hahaha, mati, Ling Yu, pergi dan mati. Mati. Melihat Ling Yu masih memejamkan mata dan tidak bergerak saat ini, Teng Biao dan Zan Chuge tertawa dingin dan meraung. Kecepatannya di bawah 10 dan 5 kali lipat, seberapa cepat keduanya. Faktanya, mereka percaya bahwa Ling Yu tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi apapun. Wuss. Pedangnya sangat cepat, dan tanpa jeda sedikitpun, keduanya dengan kejam menebas bagian vital Ling Yu. Sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman dingin dan haus darah. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat pemandangan kepala Ling Yu terpisah dari tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana. Ekspresi Teng Biao dan Zan Chuge hampir gila. Kedua pedang itu hendak mendarat, dan kepala Ling Yu hendak dipisahkan dari tubuhnya. Akhirnya, pada saat ini, Ling Yu akhirnya melakukan beberapa gerakan. Enyahlah. Tiba-tiba, pada saat kematiannya, Ling Yu membuka matanya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Jejak cahaya muncul di matanya. Wuss. 1580. Saat Teng Biao dan Zan Chuge hendak membunuh Ling Yu, Ling Yu akhirnya bergerak. Dalam sepersekian detik, dia meninju dengan kedua tangannya. Tidak ada yang mewah dari kedua pukulan ini. Itu sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi mereka mengandung kekuatan yang sangat besar. Enyahlah. Mendengus dingin terdengar seperti guntur. Teriakan marah itu membuat Teng Biao dan Zan Chuge merasakan aliran darah mereka terhenti, seolah tidak bisa mengalir. Itu membuat mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terikat, dan gerakan mereka terhenti saat ini. Boom-boom. Kemudian, dua ledakan teredam terdengar. Dua pukulan Ling Yu sederhana, tetapi cepat, akurat, dan kejam. Apalagi jika ahli seperti Teng Li ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena dua pukulan yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya memutar balikan Dao Surgawi dan menyerap semua kekuatan Dao Surgawi. Kedua pukulan ini bisa disebut tinju Dao Surgawi. Retak-retak. Suara patah tulang yang tajam menyusul. Teng Biao dan Zan Chuge menjerit kesakitan saat tubuh mereka terlempar seperti bola meriam. Kepulan-kepulan. Darah berceceran di mana-mana, mekar seperti bunga darah. Bam-bam. Tubuh mereka terjatuh ke tanah yang jaraknya puluhan meter. Tubuh Teng Biao dan Zan Chuge bergerak-gerak hebat. Of. Seteguk darah lagi muncrat. Wajah Teng Biao dan Zan Chuge sangat pucat. Kamu. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mengambil nafas dalam-dalam, Teng Biao berjuang dengan susah payah. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berusaha untuk berdiri. Melihat Ling Yu, yang tetap tidak bergerak dan sangat kedinginan, Teng Biao bertanya dengan kaget. Ini jauh melampaui imajinasi Teng Biao. Kekuatan Ling Yu ini terlalu kuat. Di wilayahnya sendiri, dengan peningkatan kecepatan 10 kali lipat, dia dan Zan Chuge benar-benar dikalahkan oleh Ling Yu dalam satu gerakan. Ini sulit diterima oleh Teng Biao. Kekuatan domain membuat Teng Biao menggigil. Kamu, Ling Yu, bagaimana kamu bisa? Wajah Zan Chuge juga pucat. Dia pun berjuang untuk berdiri dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Ling Yu dengan ketakutan di matanya. Pada saat ini, meskipun Teng Biao dan Zan Chuge bodoh, mereka akan tahu seberapa kuat Ling Yu. Keduanya sama sekali bukan tandingannya. Ling Yu ini setidaknya sekuat Teng Li. Ling Yu menyeringai menghina ketika dia mendengar kata-kata mereka dan melihat ekspresi ketakutan mereka. Hanya dua cacing. Ling Yu mendengus pelan. Dia perlahan berjalan menuju mereka berdua. Cacing. Kata-kata Ling Yu sangat memprovokasi Teng Biao dan Zan Chuge, dan ekspresi mereka berubah menjadi menyeramkan. Serangga. Keduanya adalah pakar kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang tak tertandingi. Tapi dalam kata-kata Ling Yu, itu telah menjadi cacing. Cacing yang sangat rendahan. Ini hanyalah sebuah penghinaan. Wajah pucat mereka memerah karena marah. Asteris Puci Asteris. Saat mereka membuka mulut, mereka mengeluarkan seteguk darah lagi. Penghinaan seperti itu membuat darah mereka mendidih. Kalau bukan cacing, lalu apa? Ling Yu mencibir. Dia mendekati mereka berdua selangkah demi selangkah. Asteris dong dong dong, asteris. Melihat Ling Yu mendekat, pupil mata Zan Chuge dan Teng Biao mengerut dengan keras. Ekspresi mereka terus berubah. Di kedalaman mata mereka, ada sedikit ketakutan. Pria seperti iblis ini sedang mendekati mereka. Apa yang akan dia lakukan? Aura kematian seolah menyelimuti mereka dalam sekejap, menyebabkan wajah Teng Biao dan Zan Chuge semakin pucat karena putus asa. Sebelumnya, ketika mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka masih tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Ling Yu. Tapi sekarang, kini, keduanya terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka berdua bisa menjadi tandingan Ling Yu? Ancaman kematian menyelimuti mereka, dan mereka mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah Ling Yu seperti petir yang bergemuruh di hati mereka berdua, mengguncang mereka. Hal itu membuat mereka merasa ketakutan. Saat ini, Ling Yu seperti juru bicara malaikat maut. Selangkah demi selangkah, kehadiran Ling Yu menyebabkan darah keduanya membeku. Kamu, kamu ingin? Apa yang kamu inginkan? Di bawah tekanan yang sangat besar, Teng Biao dan Zan Chuge merasakan mulut mereka menjadi kering, dan sulit bagi mereka untuk berbicara. Mereka bertanya dengan wajah pucat sambil menyeret tubuh mereka yang terluka mundur selangkah demi selangkah. Aku, lakukan apa yang harus saya lakukan? Ling Yu mencibir. Kamu, kamu tidak bisa membunuh kami. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu membunuh kami, kamu akan menarik kemarahan yang tak ada habisnya dari keluarga Teng dan keluarga Zan. Kedua keluarga kami pasti tidak akan melepaskanmu. Tentu saja. Di bawah ketakutan, Teng Biao meraung keras. Dia tampak seperti sudah gila. Ancaman kematian membuatnya hampir putus asa. Ancaman. Saya tidak suka kalau orang mengancam saya. Ling Yu mencibir. Saat ini, kita sudah menjadi musuh, bukan? Tidak. Tentu saja tidak. Jika, jika kamu pergi sekarang, kami tidak akan menjadi musuh. Saya jamin keluarga Teng pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Teng Biao buru-buru berkata. Dia tidak ingin mati. Berapa tahun kultivasi dia mencapai tahap ini hari ini? Bagaimana dia bisa rela mati seperti ini? Terlebih lagi, dia belum membunuh musuh terbesarnya, Wang Chen. Bagaimana dia bisa rela mati di sini dengan kebencian? Keluarga Zanku pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Di masa depan, di masa depan, keluarga Zan kita bisa berteman baik dengan sekolah Sing Chen. Zan Cuge juga buru-buru mengungkapkan pendiriannya. Mendengar kata-kata mereka, bibir Ling Yu menyeringai menghina. Keduanya hanyalah aib bagi keluarga Teng dan keluarga Zan, bukan. Dia mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah menuju mereka berdua. Aku tidak suka teman sepertimu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa membunuh kami. Teng Biao dan Zan Cuge menangis dan meraung keras. Aku tidak akan membunuhmu. Jangan khawatir, bagaimana aku tega membunuhmu. Domain mendengus dingin. Seringai haus darah terlihat di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia perlahan berjalan di depan mereka berdua. Hidupmu akan diambil oleh bocah nakal Wang Chen itu. Aku, aku hanya tertarik pada keluarga Wang. Dalam sekejap mata, Ling Yu sudah berada di depan mereka berdua. Pada saat berikutnya, tangan cantik dan ramping itu meraih mereka berdua. Tidak. Melihat tangan Ling Yu, mata Teng Biao dan Zan Cuge membelalak. Mereka berteriak, mereka melawan, mereka menghindar. Tapi saat ini, keduanya adalah semut. Di depan Ling Yu, mereka hanyalah cacing. Hak apa yang harus mereka tolak? Tanpa ketegangan apapun, keduanya langsung ditangkap oleh Ling Yu. Retak-retak. Suara patah tulang terdengar. Ah. Ceritan mereka menyayat hati. Lengan Teng Biao dan Zan Cuge langsung patah. Namun semua ini hanyalah permulaan. Awal dari hukuman setan. Retak-retak-retak. Setelah itu, suara patah tulang terdengar. Ceritan Teng Biao dan Zan Cuge yang menyayat hati terdengar. Hal ini menyebabkan keluarga Zan, keluarga Teng, keluarga Wang, keluarga Zhu, dan sekolah Singchen saling memandang dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di domain ini. Bagaimanapun, domain Teng Biao juga merupakan domain spasial. Ini secara langsung memutus hubungan dengan dunia luar. Ceritan itu perlahan memudar dan menghilang. Akhirnya yang tersisa hanyalah suara terengah-engah. Bersimbah keringat, wajah mereka tanpa warna apapun. Saat ini, Teng Biao dan Zan Cuge seperti cacing, tergeletak di tanah, terengah-engah. Teng Biao dan Zan Cuge tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak. Faktanya, mereka merasa lebih sengsara daripada kematian. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Keduanya menangis pelan, tapi suara mereka sangat lembut, sangat lembut. Sebab, beberapa saat yang lalu, semua tulang mereka benar-benar diremukkan oleh Ling Yu. Saat ini, mereka berdua adalah cacing yang merayap, cacing yang tidak bertulang. Rasa sakit seperti ini, cedera seperti ini, jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah ahli kekuatan Tuhan, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Bahkan seorang ahli Kaisar Mai tidak akan mampu menahan penyiksaan seperti itu. He he, baiklah, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Anda tidak akan lumpuh. Anda seharusnya bisa pulih dalam waktu satu tahun. Saat Teng Biao dan Zan Cuge menghirup udara dingin, Ling Yu tampak seperti baru saja menyelesaikan sebuah karya seni. Dia berdiri dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Bukankah sayang jika membunuh kalian berdua? Pada saat itu, di mana Wang Chen melampiaskan amarahnya? Ling Yu menambahkan seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, dia bertepuk tangan dan menghela nafas. Ingat, terkadang, domain tidak perlu dirusak. Pertarungan adalah soal kekuatan absolut. Melihat dua orang yang perlahan pingsan, Ling Yu sepertinya memikirkan sesuatu. Probek domainnya. Menghadapi kedua orang ini, Ling Yu tidak perlu melakukan itu. Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Di bawah kekuatan absolut, apa yang perlu ditakutkan tentang domain kecil? Terkadang, domain juga tidak berguna. Saat Ling Yu bergumam, domain yang kehilangan dukungan Teng Biao akhirnya mulai runtuh secara bertahap. Akhirnya hilang tanpa bekas. Domain juga bisa diselesaikan dengan cara ini. Saat domainnya menghilang, Ling Yu dan yang lainnya kembali keluar kota kerajaan. Hai. Ketika Ling Yu muncul, semua orang yang menunggu dengan cemas tercengang. Mereka menghirup udara dingin. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka memandang Ling Yu dengan tidak percaya. Saat ini, mereka tampak berantakan. Adegan yang muncul di hadapan mereka berdampak besar pada mereka, bukan? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana, situasi seperti itu bisa terjadi?